Waktu berlalu. Waktu perlahan berlalu di dunia semesta. Tidak ada waktu di pegunungan. Ketika Wang Chen membuka matanya lagi, dia melihat pemandangan yang berbeda. Matanya berkedip dan aura di sekelilingnya tampak terkendali sepenuhnya. Berdiri di dunia langit dan bumi, Wang Chen tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia saat ini. Keresek. Dengan aksinya tersebut, sederet suara tajam keluar dari tubuhnya, seolah ia telah memperoleh kehidupan baru. Meskipun tubuhnya dipenuhi energi, Wang Chen tidak melepaskan auranya sama sekali. Kesuksesan. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Wang Chen menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Kali ini, Wang Chen menghabiskan banyak energi untuk memurnikan benih bodi. Namun, semua ini tidak penting lagi. Karena bagaimanapun juga, kesuksesan sudah cukup untuk menebus segalanya. Benih bodi telah sepenuhnya dimurnikan oleh Wang Chen. Setelah penyempurnaan benih bodi, Wang Chen juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Seluruh auranya telah berubah, kembali ke keadaan semula. Ini adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan Wang Chen saat ini. Adapun kekuatannya, tentu saja, ini telah meningkat pesat. Peringkat sembilan yang murni. Dengan senyuman di wajahnya, mata Wang Chen berkedip. Benar sekali, saat ini, kekuatan Wang Chen berada di peringkat sembilan yang murni. Sepertinya dia telah mengalami banyak kemunduran dibandingkan sebelum dia mulai berkultivasi. Namun, siapa sangka peringkat sembilan yang murni kali ini akan sangat berbeda. Kali ini, Wang Chen sepertinya telah melalui kultivasi ulang. Selama periode pengasingan ini, Wang Chen mencapai kesempurnaan agung alam yang murni. Seolah-olah dia telah melampaui kesempurnaan agung alam yang murni. Kemudian, dia kembali ke tahap awal alam yang murni dan perlahan-lahan mencapai tahap kesembilan alam yang murni. Sebuah budidaya ulang. Ini adalah hasil paling langsung yang diperoleh Wang Chen. Satu benibodi telah memungkinkan Wang Chen mengalami budidaya ulang secara langsung. Meskipun kekuatannya tampaknya mengalami kemunduran, Wang Chen tahu bahwa kekuatannya saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebelum menyempurnakan benibodi, kekuatan Wang Chen hampir mencapai tingkat mampu berkultivasi kembali sebanyak empat kali. Tapi sekarang, kekuatan sejati Wang Chen setidaknya berada di puncak dao besar yang telah dikembangkan kembali empat kali, atau bahkan puncak kesempurnaan. Dengan kekuatan seperti itu, aku tidak akan takut dengan kejaran Gautian. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan memiliki firasat samar bahwa dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan ketika menghadapi Tuan Muda ke-9. Dia punya kekuatan untuk bertarung. Tidak hanya kekuatan saya meningkat, tetapi tubuh saya juga meningkat pesat. Saya khawatir teknik tempering tubuh bintang saya telah memungkinkan saya untuk secara langsung menarik kekuatan bintang dan terhubung dengan bintang kelahiran, bukan? Tubuhnya dipenuhi energi. Wang Chen hampir yakin bahwa teknik tempering tubuh bintang miliknya juga telah meningkat pesat. Apa yang saya lihat ketika saya tidak sadarkan diri mungkin adalah penciptaan langit dan bumi. Tubuh saya seperti langit dan bumi, menerobos kekacauan dan mengantarkan kehidupan baru. Di masa depan, jalanku tidak terbatas. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan menjadi bersemangat. Boom! Mendengar hal ini, Wang Chen meninju tanpa ragu-ragu. Aura di sekelilingnya melonjak saat ini. Aura Wang Chen, yang sepertinya telah menyatu dengan dunia, berubah mengamuk ketika dia meninju. Gelombang melonjak saat energi primal keos yang tak terbatas berkumpul di tinjunya. Bintang berkelap-kelip di dunia kecil, dan nebula melonjak. Pohon lima elemen sepertinya memancarkan cahayanya sendiri, terutama di inti dunia kecil. Tampaknya ada tunas yang melintasi ruang dan waktu, menarik kekuatan era abadi. Di tengah raungan, seekor naga panjang keluar. Wuss! 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 Sepertinya pukulan tanpa gerakan apapun, tapi gelombang udara yang diaduknya tak terbayangkan. Seluruh dunia kiankun mulai runtuh. Gerakan ini sepertinya datang dari surga, melanda dunia. Di tengah angin kencang, serangkaian suara gemuruh terdengar. Seluruh dunia kosmos sepertinya berada di ambang kehancuran. Saat ini, Wang Chen seperti raksasa, berdiri di atas angin. Dia gigi, seolah dia akan membuka dunia baru. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika angin meredah dan dunia kembali damai, Wang Chen menghela nafas panjang. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, sebelum pergi, Wang Chen ada hal lain yang harus dilakukan. Kamu, keluar! Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri di ruang kosong. Saat suara Wang Chen turun, sesosok tubuh muncul di depan Wang Chen. Raja Kalajengking Bai Jiang. Chen, selamat, kekuatanmu meningkat lagi. Bai Jiang memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit dan berkata dengan suara yang dalam. Sudah lama sekali sejak dia muncul. Sejak memasuki medan perang, Bai Jiang telah berkultivasi dengan gila-gilaan di dunia Wang Chen. Dia harus mengejar kecepatan Wang Chen. Dulu ketika dia kembali dari dunia iblis, kekuatannya sangat dekat dengan Wang Chen. Sayangnya, langkah Wang Chen terlalu cepat dan terlalu ganas, dan Bai Jiang ditarik menjauh lagi dan lagi. Sekarang, dia harus menghormati Wang Chen. Keberadaan Bai Jiang bahkan menghambat perkembangan Wang Chen. Di mata Wang Chen, dia hampir tidak berguna. Dia terlalu lemah. Meskipun kekuatan Bai Jiang telah mencapai tingkat yang membuat orang biasa iri melalui kerja keras yang terus-menerus. Puncak alam matahari murni sudah cukup untuk dibanggakan. Namun, bagaimana dengan Wang Chen? Dia seperti semut di depan Wang Chen saat ini. Di depan musuh Wang Chen, dia tidak bisa memberikan bantuan sedikitpun kepada Wang Chen. Hal ini membuat Bai Jiang semakin terdiam. Kali ini, ketika Wang Chen membaik lagi, Raja Kalajengking Bai Jiang secara alami merasakan lebih banyak tekanan. Benih bodi ini untukmu. Cukup membantumu meningkatkan kekuatanmu. Aku akan menyerahkan dunia langit dan bumi padamu. Sempurnakan di sana. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil melihat ke arah Bai Jiang yang serius. Dia tahu apa yang dipikirkan Bai Jiang. Wang Chen juga berharap Bai Jiang bisa berkembang, namun sayangnya, dia belum menemukan peluang yang cocok. Kini, kesempatan telah tiba. Benih bodi adalah peluang terbesar. Bagi Wang Chen, satu benih bodi sudah cukup. Memurnikan benih bodi tidak hanya meningkatkan kekuatan dan tubuh fisik Wang Chen, tetapi juga memungkinkan Wang Chen mengalami Chaos Rebirth. Itu juga mengakar di dunia dantian Wang Chen. Sekarang, di dunia kecil dantian milik Wang Chen, benih bodi telah muncul dari tanah. Ia telah bertunas dan menunggu hari di mana ia akan menjadi pohon besar yang dapat menopang langit. Memurnikan benih bodi tidak lagi berguna bagi Wang Chen. Yang dia butuhkan adalah benih bodi menjadi pohon bodi yang besar secepat mungkin. Itulah peluang sebenarnya. Adapun Bai Jiang, Wang Chen percaya bahwa benih bodi ini cukup untuk membantu Bai Jiang terlahir kembali dan mencapai ketinggian baru. Lebih penting lagi, Wang Chen ingin benih bodi ini berakar di dunia kecil Bai Jiang, membuka jalan baru bagi Bai Jiang dan dunia yang benar-benar baru. Dari tiga benih bodi, Wang Chen sudah memurnikan satu. Adapun dua sisanya, Wang Chen meninggalkan satu untuk Raja Kalajengking. Adapun yang terakhir, atau Wang Yan, atau Yosin Yan. Wang Chen tidak membuat kesimpulan akhir. Mungkinkah itu Wu Kingsui? Sosok Wu Kingsui terlintas di benaknya, dan sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat. Oke. Mendengar kata-kata Wang Chen, Bai Jiang tercengang. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya, lalu berubah menjadi rumit dan mengharukan. Benih bodi. Dia tidak menyangka Wang Chen akan menempatkan benih bodi di depannya. Kesempatan seperti itu seakan jatuh dari langit. Hal ini memberi Bai Jiang harapan. Menekan kegembiraannya, Bai Jiang menundukkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. He he, kalau begitu diamlah. Jika Anda menyempurnakannya dengan baik, Anda mungkin tidak dapat menggunakan semuanya. Namun, energi yang dapat digunakan cukup untuk membuat Anda terlahir kembali. Saya akan menunggu Anda kembali. Merasakan kegembiraan Bai Jiang, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Dia tidak membutuhkan terlalu banyak rasa terima kasih dari Bai Jiang. Karena dia dan Bai Jiang adalah satu. Keduanya telah melalui pemurnian darah, menandatangani kontrak, dan mengalami hidup dan mati. Apa lagi yang ingin dikatakan? Selama Bai Jiang bisa memurnikan benih bodi, Wang Chen merasa puas. Saya akan menyempurnakan klonnya lagi selama periode waktu ini, dan membantu Anda melewati tahap penyempurnaan pertama. Wang Chen melanjutkan. Benih bodi sangat sulit untuk dimurnikan. Dengan kekuatan Raja Kalajengking saat ini, jika dia buru-buru menyempurnakannya, hidup dan matinya akan sulit diprediksi. Terlebih lagi, bukankah Wang Chen hampir mendapat masalah? Jika bukan karena kemauannya yang kuat, Wang Chen tidak akan mampu memurnikan benih bodi. Memikirkan situasi ketika dia memurnikan benih bodi, Wang Chen masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Meskipun Wang Chen bersikeras, dia telah membuang terlalu banyak energi. Dengan pengalaman, dia tentu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia akan membantu Raja Kalajengking sebanyak mungkin. Bagus, maka mulailah menyempurnakan benih bodi sekarang. Wajah Raja Kalajengking menjadi serius. Saat suaranya turun, dia mengangguk ke arah Wang Chen, berjalan ke samping, duduk bersilah, dan menenangkan pikirannya, menyesuaikan keadaannya. Wuz! Di dunia Kiankun, energinya sangat dahsyat. Selama sepuluh hari penuh, gelombang angin dan ombak seolah menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kekacauan. Gelombang jeritan yang menyayat hati datang. Penderitaan macam apa itu? Sosok besar sedang bergulir di dunia ini. Itu adalah Raja Kalajengking, yang seluruh tubuhnya sangat jernih. Sosok lain berada di samping, berusaha keras menahan nafas, berusaha keras mengendalikan energi. Itu adalah Wang Chen. Keduanya bekerja sama. Setelah sepuluh hari penuh, jeritan berhenti, dan angin serta ombak pun meredah. Saya telah melewati tahap pertama. Wajahnya sedikit pucat. Melihat Raja Kalajengking yang tidak sadarkan diri, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sepuluh hari ini adalah semacam penyiksaan. Wang Chen pernah mengalaminya, jadi dia memahami kegilaan Raja Kalajengking. Karena itu, Wang Chen bekerja keras untuk membantu. Pada akhirnya, dia membantu Raja Kalajengking melewati tahap pertama. Sekarang, kemungkinan besar Raja Kalajengking juga telah memasuki dunia yang kacau itu. Dia perlu mengalami nirwana. Kelahiran kembali. Melihat Raja Kalajengking yang tertidur, Wang Chen menghela nafas. Hanya ini yang bisa saya bantu. Sisanya terserah padamu. Saya menantikan kembalinya Anda yang kuat. Wang Chen bergumam sambil menatap tajam ke arah Raja Kalajengking, yang sedang tidurnya. Lalu, Wang Chen berbalik dan berjalan ke kejauhan. Raja Kalajengking hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk memurnikan sisa energi benih bodi. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen sekarang adalah menyempurnakan doppelganger tersebut. Waktu sangat ketat. Wang Chen bahkan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sejak dia memasuki dunia Kiankun. Dia perlu memanfaatkan setiap menit dan detik sebaik-baiknya. 2732. Fiuh! Sosok tinggi dan tegap berdiri di dunia bawah tanah yang gelap gulita. Wang Chen menghela nafas lega. Matanya berkilau. Selesai. Sebuah suara lembut datang dari samping Wang Chen. Tidak ada yang tahu kapan Raja Pengobatan datang ke sisi Wang Chen. Em, selesai. Wang Chen menganggupkan kepalanya. Penyempurnaan doppelganger telah selesai. Setelah menyempurnakan benih bodi, Wang Chen juga menyempurnakan doppelgangernya lagi. Akhirnya ia menyesuaikan kondisinya kembali ke puncak. Berapa lama waktu telah berlalu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Pemanggilan di dalam hatinya telah mencapai batasnya. Intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa hal yang dia cari mungkin akan muncul dalam dua hari ke depan. Pada saat itu, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Persaingan yang kejam, lawan yang kuat. Dan jebakan pavilion pembantaian naga. Semuanya sudah memasuki tahap akhir. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak berhati-hati? Kamu telah mengasingkan diri selama sekitar 15 hari. Yao Wang mengernyitkan mulut saat mendengar pertanyaan Wang Chen. 15 hari bukanlah waktu yang lama bagi seorang seniman bela diri. Namun, itu adalah 15 hari di dunia luar. Namun, Wang Chen telah menyelesaikan semua budidayanya di kuali langit dan bumi. Dengan kata lain, Wang Chen telah berada di kuali langit dan bumi selama hampir lima bulan. Itu bukanlah waktu yang singkat. 15 hari. Wang Chen menganggupkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yao Wang. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia melihat kuali langit dan bumi di depannya dengan ekspresi serius. Raja Kalajengking belum sepenuhnya menyempurnakan benih bodi. Wang Chen tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Namun, dia tidak bisa menunggu selama itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen menyimpan kuali langit dan bumi. Apakah ada jejak anggota pavilion pembantaian naga? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya pada Yao Wang. Lima hari yang lalu, sebuah orang muncul di dekatnya. Dia hampir menemukan kita. Untungnya, vena bumi ini sangat rumit, sehingga memengaruhi penilaian orang tersebut. Ditambah dengan kover formasi kami, kami berhasil menghindarinya. Kata Yao Wang. Hmm, apakah begitu? Mendengar perkataan Yao Wang, ekspresi Wang Chen berubah serius. Ada beberapa masalah. Ayo keluar dan lihat. Karena tidak terlalu peduli, Wang Chen memilih untuk pergi. Meskipun dia telah menyempurnakan benih bodi, jika memungkinkan, Wang Chen tidak ingin bertemu dengan orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Setidaknya, tidak sekarang. Terutama Tuan Muda Ketiga yang legendaris. Seberapa kuat dia, Wang Chen tidak tahu. Namun, Wang Chen yakin bahwa dia tidak berbeda dengan semut di hadapan Tuan Muda Ketiga meskipun dia sangat kuat. Saat ini, Wang Chen perlu menghindari orang-orang ini sebisa mungkin. Seberkas cahaya muncul, menyelaukan mata Wang Chen. 15 hari kemudian, Wang Chen kembali ke permukaan. Di sekelilingnya kosong. Itu sangat sunyi. Perasaan yang sangat kuat. Kali ini, itu benar-benar akan muncul, kan? Saat dia tiba di permukaan, Wang Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat. Itu adalah perasaan pemanggilan yang kuat. Darah Wang Chen sepertinya menjadi mudah tersinggung. Seolah-olah darahnya akan terbakar di bawah pengaruh pemanggilan ini. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah. Siapa? Namun, sebelum Wang Chen bisa mengambil langkah maju, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Boom! Di tengah raungan marah Wang Chen, gelombang udara mengerikan menyapu ke segala arah. Astaga! Di tengah gelombang udara, sesosok tubuh menerobos udara. Wang Chen, aku sudah lama menunggumu. Berdiri seratus meter dari Wang Chen, sesosok tubuh memandang Wang Chen dan mendengus dingin. Itu kamu. Wajah Wang Chen menjadi gelap saat melihat orang yang muncul di depannya. Orang yang familiar, sosok yang familiar. Gautian. Benar, bukankah orang yang muncul di sini adalah Gautian? Wang Chen tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini saat ini. Apalagi sepertinya dia sudah lama menunggu di sini. Mungkinkah aura yang disebutkan oleh Raja Pengobatan adalah Gautian? Dia telah tiba di tempat ini lima hari yang lalu. Apakah dia sudah lama menunggu di sini? Huff! Wang Chen, hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Melihat Wang Chen, ekspresi Gautian dingin. Mengabaikan perubahan ekspresi Wang Chen, mata Gautian dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian yang tak ada habisnya. Aura sedingin es menyelimuti tubuh Gautian. Mereka yang akrab dengan Gautian tahu betapa marahnya dia saat ini. 15 hari telah berlalu. Tidak, lebih tepatnya, 20 hari telah berlalu sejak kematian Kuan Long. 20 hari ini terasa seperti satu tahun bagi Gautian. Tekanan besar dari pavilion pembantayan naga hampir membuatnya gila. 15 hari yang lalu, Gautian hampir membunuh Wang Chen. Namun, Wang Chen yang terluka parah dan diambang kematian berhasil melarikan diri dari Gautian. Gautian hampir menjadi gila setelah kehilangan kesempatan membunuh Wang Chen. Dia juga menderita murka dari pavilion pembantayan naga. Jika kakak senior Tian Chen dan yang lainnya tidak memohon atas namanya, dia akan dipanggil kembali ke pavilion pembantayan naga. Apa yang menantinya adalah hukuman yang mengerikan. Meskipun dia tetap tinggal setelah kakak senior Tian Chen dan yang lainnya memohon atas namanya, misinya telah berubah. Semua rencana pavilion pembantayan naga tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya punya satu misi, dan itu adalah membunuh Wang Chen. Jika Wang Chen meninggal, dia akan hidup. Jika Wang Chen hidup, dia akan mati. Oleh karena itu, hubungan antara dia dan Wang Chen telah lama menjadi musuh bebuyutan. Dalam keadaan seperti itu, Gautian dengan panik mencari keberadaan Wang Chen dan jejak Wang Chen. Dia harus membunuh Wang Chen. Setiap hari yang berlalu semakin menyiksa Gautian. Dia selangkah lebih dekat dengan kematian. Gautian tidak menyangka Wang Chen pandai bersembunyi. Sepuluh hari. Dalam sepuluh hari itu, Gautian seperti lalat tanpa kepala. Dia tidak punya petunjuk. Dia putus asa dan berada di ambang kehancuran. Mungkinkah Wang Chen telah meninggalkan hutan belantara? Gautian bahkan mulai merasa takut. Harus diakui bahwa sepuluh hari itu adalah mimpi buruk bagi Gautian. Dia berada di ambang kehancuran. Untungnya, di hari kesebelas, yaitu lima hari yang lalu, Gautian akhirnya menemukan petunjuk. Dengan bantuan harta yang dipinjamkan oleh kakak senior Tian Chen, dia telah menemukan tempat ini. Dia sepertinya telah menemukan keberadaan Wang Chen. Sayangnya, urat bumi itu rumit, dan dia tidak berani mengambil keputusan. Terlebih lagi, waktu tidak memungkinkannya menunggu sia-sia. Namun, Gautian tidak bisa menyerah sedikitpun harapannya. Dia telah meninggalkan tiruan untuk menjaga tempat ini. Sekalipun hanya ada sedikit harapan, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Yang terjadi selanjutnya adalah penantian yang panjang. Lima hari terasa seperti lima puluh tahun. Gautian bahkan bersiap untuk menyerah hari ini. Siapa yang mengira Wang Chen akan muncul dalam keadaan seperti itu? Gautian merasa senang saat melihat Wang Chen. Orang luar tidak tahu lonjakan macam apa itu. Dia seperti orang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat. Dia seperti orang yang telah melangkah ke gerbang neraka dan ditarik kembali. Dia melahap udara dengan rakus, dan cahaya di matanya semakin kuat. Wang Chen, mati. Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Memikirkan hal ini, Gautian meraung ke arah Wang Chen dengan wajah galak, seolah ingin melampiaskan semua keluhan di hatinya. Tidak akan bisa melarikan diri. Itu, he he. Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata Gautian dan merasakan kemarahannya. Apa menurutmu klon bisa menahanku di sini dan membunuhku? Wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Jika tubuh utama Gautian ada di sini, mungkin Wang Chen akan mendapat masalah besar. Itu adalah kekuatan seseorang yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali. Tapi tiruannya. Apa yang harus ditakutkan Wang Chen sekarang? Bertarung. Wang Chen meraung memikirkan hal itu. Wang Chen mengerahkan auranya dan tatapannya berubah menjadi pedang yang membelah langit. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Dia harus menyingkirkan klon Gautian secepat mungkin dan keluar dari sini. Jika tidak ada kejutan, tubuh utama dan klon Gautian seharusnya sedang menuju ke arah ini sekarang. Sudah jelas masalah apa yang akan dihadapi Wang Chen jika mereka diizinkan untuk bergabung. Saya tidak bisa membiarkan tubuh utama Gautian muncul di sini. Tinju gempa langit. Wang Chen meraung saat dia melakukan langkah pertama. Injak-injak-injak. Mata Wang Chen berkedip dingin saat dia mengambil Sky Quake Seven Steps. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh niat membunuh yang menyesakkan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Wang Chen meningkat. Setelah tujuh langkah, auranya mencapai puncaknya. Ledakan. Tinju Sky Quake mengguncang langit dan bumi. Seperti harimau ganas, ia menukik ke bawah. Harimau itu membuka mulutnya lebar-lebar seperti pisau panas menembus mentega, seolah hendak melahap klon Gautian. Itu adalah aura mendominasi yang bisa menyapu seluruh dunia. Hu hu hu. Gua badai ganas. Seluruh tanah bergetar. Khususnya dalam Dow of Graffiti, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak beberapa ribu meter tidak dapat menahan gravitasi dan angin kencang yang mengerikan. Mereka hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Seolah-olah dunia sedang dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi Wang Chen lagi, Gautian tidak setenang sebelumnya. Kegilaannya sepertinya telah padam dengan seember air dingin saat ini. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es, dan pupil matanya berkontraksi. Takut. Benar sekali, menghadapi Wang Chen, Gautian sebenarnya merasakan sedikit ketakutan. Kejutan di hatinya sangat besar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Wang Chen bisa meningkat pesat hanya dalam waktu setengah bulan? Bagaimana mungkin Gautian tidak merasakan kekuatan serangan ini? Apakah ini Wang Chen yang sama seperti semut setengah bulan yang lalu? 2733 Di bawah aura Wang Chen, ekspresi Gautian membeku. Wajahnya penuh kejutan. Sulit membayangkan aura Wang Chen bisa begitu menakutkan. Seolah-olah Gautian mengingat pertempuran setengah bulan yang lalu. Saat itu, dia hampir menghancurkan Wang Chen. Wang Chen seperti semut saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam setengah bulan terakhir? Bagaimana seekor semut bisa menjadi begitu kuat? Tekanan itu hampir membuat detak jantung Gautian berhenti. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian terus membesar. Ah, Wang Chen, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Di tengah ketakutan dan kepanikannya, serangan Wang Chen telah tiba. Menghadapi ancaman kematian, Gautian meninggalkan semua keterkejutan dan kepanikannya lalu meraung. Jalan buntu. Itu benar. Gautian tahu betul bahwa dia sedang berjalan di jalan buntu. Dia tidak punya pilihan, dan dia tidak punya hak untuk memilih. Hanya ada satu pertempuran. Jika dia menang, semuanya akan bagus. Tapi jika dia kalah, tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mati. Enyah. Memikirkan hal ini, Gautian tiba-tiba memblokir dengan tinjunya. Huff, ayam dan anjing yang tidak berguna. Melihat tinju Gautian mendatanginya, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. Dia hanyalah seekor ayam tak berguna yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Inkarnasi. Jika tubuh asli Gautian ada di sini, Wang Chen akan tetap waspada. Tapi, inkarnasi. Apa yang harus ditakutkan Wang Chen? Mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung lagi dan mendorong kekuatan pukulan ini hingga ekstrim. Dia ingin menghancurkannya sepenuhnya. Wuss. Angin dari pukulan itu bersiul dan api menyala. Seluruh dunia diselimuti oleh kekuatan api kayu. Api itu berubah menjadi lautan tanpa batas. Kemudian, didorong oleh angin dari pukulan tersebut, api tersebut menyatu dengan pukulan Wang Chen dan berubah menjadi seekor harimau ganas yang turun dari gunung. Wuss. Energi di tubuhnya menyembur keluar seperti banjir, dan aura Wang Chen terus meningkat. Badai sedang terjadi di dunia kecil. Faktanya, benibodi yang sudah bertunas langsung menyuntikkan energi dingin ke tangan Wang Chen. Dalam sekejap, pukulan ini seolah menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ledakan. Dengan suara yang membosankan, Wang Chen dan Gautian bertabrakan dengan sengit. Langit dan bumi menjadi gelap. Mengaum. Harimau itu mengaum. Hua Hua Hua. Dalam sekejap, hujan darah memenuhi udara. Tidak-tidak. Ceritan yang menyayat hati datang dari hujan darah. Daging dan darah yang tak terbatas berceceran ke segala arah. Menghancurkan. Serangan ini merupakan serangan yang menghancurkan. Di bawah gravitasi destruktif, lingkungan sekitar sudah berantakan. Di bawah kehancuran akibat serangan ini, seluruh daratan terbelah menjadi beberapa bagian. Gautian. Avatarnya. Bagaimana dia bisa memblokirnya? Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan tulang hancur. Darah yang tak terbatas berubah menjadi sungai yang mengalir ke segala arah. Pochi. Organ dalam Gautian pecah. Bola matanya tampak seperti akan meledak, dipenuhi urat merah. Di tengah teriakan, Gautian diusir dengan kasar. Keputus asaan, kedinginan, kesakitan. Dunia ini sepi. Jam alarm Gautian kabur. Sangat kuat. Kenapa dia begitu kuat? Bagaimana Wang Chen bisa menjadi seperti ini? Budidaya ulang empat kali. Itu bahkan mendekati kekuatan budidaya ulang lima kali. Ini sebanding dengan dirinya yang asli. Terutama saat serangan Wang Chen barusan, tiba-tiba ada ledakan energi dingin. Tampaknya sangat tenang dan sejuk, tetapi pada saat terjadi kontak, ada aura destruktif. Tampaknya pada saat itu, Gautian merasakan serbuan waktu. Dari kekacauan hingga penciptaan dunia, hingga zaman abadi, hingga abad pertengahan, dan sekarang. Aura yang membusuk hampir membuatnya pingsan. Ditambah dengan gravitasi yang kuat, Gautian hampir terbunuh dalam sekejap. Bang! Dalam keadaan linglung, Gautian terlempar sejauh lebih dari beberapa ribu meter. Gautian hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah menabrak tebing. Dia telah berubah menjadi pria berdarah-darah, tak tertahankan untuk dilihat. Poci! Gautian memuntahkan seteguk darah lagi. Dia sedang berjuang. Dia berjuang untuk bangun, tapi itu sangat sulit. Seluruh tubuhnya tampak hancur. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat Gautian di kejauhan, ekspresi Wang Chen dingin. Pada saat yang sama, hati Wang Chen membara. Bahkan Wang Chen tidak menyangka dia telah meningkat ke level ini. Ini merupakan hasil yang mengejutkan. Menghadapi inkarnasi Gautian, Wang Chen tidak takut. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan semudah itu. Hanya satu serangan. Dia hampir menghancurkannya. Bisa dibayangkan hasil pemurnian benih bodi. Dengan kekuatan seperti ini, dia seharusnya bisa melawan tubuh utama Gautian, kan? Wang Chen menekan kegembiraannya, perlahan berjalan menuju Gautian. Buk, buk, buk. Langkah kakinya terdengar berat. Setiap langkah yang diambilnya seakan beresonansi dengan langit dan bumi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, mata Gautian sedikit melebar. Seolah-olah setiap langkah Wang Chen menginjak tubuhnya, menginjak hatinya. Jantungnya berdetak kencang seiring dengan langkah Wang Chen. Gautian merasa sulit bernapas. Tidak, jangan, jangan, bunuh aku. Akhirnya, saat Wang Chen semakin dekat, Gautian ketakutan. Sedikit demi sedikit, tubuhnya bergerak mundur. Dia ingin melarikan diri. Wang Chen saat ini bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi. Haha. Mendengar perkataan Gautian, Wang Chen mencibir dengan ekspresi dingin. Jangan bunuh aku. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen tidak melupakan penghinaan yang dideritanya setengah bulan lalu. Dia seperti anjing liar, berlari menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena kekuatan luar biasa menakutkan yang mendukungnya, Wang Chen akan hancur. Jika bukan karena ramuan Wu Qingzui, bantuan raja pengobatan, dan urat bumi, dimanakah Wang Chen sekarang? Paviliun Pembantaian Naga terlalu berlebihan. Wang Chen tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh paviliun pembantaian naga. Namun, paviliun pembantaian naga memiliki niat untuk membunuhnya. Hari ini, Wang Chen berada di atas angin. Jika yang tergeletak di tanah adalah Wang Chen, apa yang akan dilakukan Gautian? Ini adalah dunia yang dingin, tidak ada emosi untuk dibicarakan. Bahkan rasa kasihan pun merupakan sebuah kemewahan. Mati. Memikirkan hal ini, saat Gautian masih sok, Wang Chen tidak memberinya kesempatan dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Itu adalah telapak gelombang tumpang tindih yang sederhana. Tidak diperlukan gerakan yang kuat. Telapak gelombang tumpang tindih yang ditampilkan Wang Chen sekarang berada di luar imajinasi orang biasa. Sampai jumpa. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, terjadi serangkaian ledakan di udara. Gelombang udara berubah menjadi substansi dan bertumpuk. Kemudian, seperti binatang buas, ia melesat ke depan. Tidak. Keputus asaan, kedinginan. Selain itu, apa lagi yang ada di sana? Wang Chen masih menyerang. Gautian sepertinya merasa hidupnya akan segera berakhir. Dia melawan dengan seluruh kekuatannya, dia ingin hidup. Bertekunlah, dia hanya perlu bertahan untuk sementara waktu lagi. Saat Wang Chen muncul, dia sudah mengirimkan pesan. Tubuh utamanya sudah ada di sini, kembarannya sudah ada di sini. Selama tubuh utama dan doppelganger Gautian ada di sini, masih ada ruang untuk penebusan. Itu sebabnya Gautian sangat enggan. Namun, sayangnya, Wang Chen tidak memberinya kesempatan seperti itu. Ini merupakan kehancuran total. Pada saat ini, di depan Wang Chen, seberapa kecil dan tidak berartinya Gautian. Perlawanannya hampir bisa diabaikan. Bang! Gelombang udara yang tampak padat meledak ke tubuh Gautian. Seolah dia tersapu ombak yang mengerikan. Berkali-kali dia dihancurkan. Ceritan masih terdengar di telinga. Daging dan darah memenuhi dunia. Ceritan yang menyayat hati itu membuat hati seseorang bergetar. Ceritan itu berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya berakhir. Dunia terasa damai. Ini sudah berakhir. Saat badai meredah, Wang Chen melihat dunia yang kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertarungan itu jauh lebih sederhana dari yang bisa dibayangkan. Karena itu adalah doppelganger, Wang Chen tidak memiliki pemikiran untuk memperbaikinya atau apapun. Itu tidak ada gunanya. Karena pada awalnya dia bukanlah manusia. Itu hanyalah doppelganger yang disempurnakan oleh Gautian. Kali ini, Gautian pasti terluka parah, kan? Gautian, di mana tubuh utamamu? Aku di sini untuk membunuhmu. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Chen menyepitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Membunuh kembaran Gautian sekaligus, aura Wang Chen benar-benar luar biasa saat ini. Jika itu adalah tubuh utama Gautian, Wang Chen mungkin tidak ingin bertarung, tapi bagaimana setelah membunuh kembaran Gautian? Eksistensi macam apa yang merupakan inkarnasi? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang doppelganger. Gautian pasti akan menderita pukulan yang mengerikan ketika kembarannya terbunuh. Entah itu jiwanya atau sesuatu yang lain. Gautian pasti berada pada posisi terlemahnya. Apakah dia akan membunuh Wang Chen? Tidak. Kali ini, Wang Chen tidak perlu menunggu dia membunuh. Dia akan mengambil inisiatif. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Akhirnya, dia mengunci suatu arah dan berlari ke depan. Urk. Saat Wang Chen membunuh kembaran Gautian, Gautian, yang terbang dengan cepat ribuan mil jauhnya, tiba-tiba gemetar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Ah! Gautian menjerit sedih saat dia jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Tidak. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Tidak. Gautian sepertinya menyadari sesuatu di tengah rasa sakit saat dia meraung ketakutan dan marah. Kembaranku, itu sebenarnya doppelgangerku. Wang Chen, kamu menghancurkan doppelgangerku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Gautian mengeluarkan raungan yang menyayat hati saat rasa sakitnya akhirnya meredah. Kemarahan Kemarahan yang tak terbatas memenuhi hati Gautian seperti binatang buas yang hirup ikuk. Bagaimana mungkin Gautian tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Kembarannya telah dibunuh oleh Wang Chen. Dia masih terlambat satu langkah. Gautian sangat marah ketika kembarannya terbunuh. Ini tidak jauh berbeda dengan membunuhnya. 2734 Dengan terbunuhnya inkarnasinya, Gautian benar-benar terluka parah saat ini. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Ekspresinya sangat ganas. Gautian sudah gila. Itu adalah tiruannya. Jika itu hanya tiruan, mungkin Gautian tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Tapi itu adalah tiruan. Memikirkan hal ini, Gautian mengertakan gigi. Berdiri di tempat, ekspresinya mulai berubah. Anehnya, Gautian perlahan-lahan menjadi tenang setelah kegilaan awal. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin membunuh Wang Chen. Tapi sekarang, dia harus memikirkannya. Kekuatan Wang Chen tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Seberapa kuat klonnya, Gautian tahu betul. Namun klonnya telah dibunuh oleh Wang Chen. Apa yang sudah terjadi? Mungkinkah Wang Chen bisa mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam waktu setengah bulan? Gautian tidak bisa menerima ini. Lebih penting lagi, Gautian sebenarnya memiliki sedikit rasa takut di hatinya. Itu adalah ketakutan akan kekuatan Wang Chen. Segala sesuatu yang ditunjukkan Wang Chen berada di luar kendali Gautian. Dia tidak yakin apakah dia cocok untuk Wang Chen saat ini. Jika dia tidak terluka, dia tidak akan takut pada Wang Chen. Tapi, sangat disayangkan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh penghancuran klonnya telah menyebabkan kekuatan Gautian turun drastis. Faktanya, kekuatannya saat ini tidak lebih kuat dari klonnya. Ini adalah efek dari kehilangan klonnya. Gautian ingin membunuh Wang Chen, tapi dia takut pada Wang Chen. Dia ragu-ragu saat itu juga. Wang Chen bisa membunuh klonnya, tapi bisakah dia membunuhnya sekarang? Mungkin cara terbaik adalah menyebarkan berita kemunculan Wang Chen kepada semua orang di pavilion pembantayan naga, dan memberitahu mereka bahwa Wang Chen telah muncul. Saat itu, Wang Chen harus menghadapi pengejaran tanpa akhir. Mengingat kekuatan Wang Chen, bagaimana dia bisa melarikan diri. Tapi Gautian tidak mau. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukan itu. Wang Chen akan mati, dan dia, Gautian, juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Gautian ingin membunuh Wang Chen sendirian. Mungkin ini hanya keberuntungan. Menyerah pada gagasan untuk memberitahu pavilion pembantayan naga, Gautian bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyimpan secerca harapan pun. Jika kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen hanyalah sebuah kebetulan, dan dia cukup beruntung untuk membunuh avatarnya, apakah dia masih memiliki kesempatan? Gautian menyipitkan matanya memikirkan hal ini. Seiring berjalannya waktu, Gautian mengalami keraguan-keraguan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan aku membantumu memilih. Saat Gautian tenggelam dalam pikirannya, dengusan dingin terdengar. Buk! Itu hanya dengusan dingin, tapi membuat jantung Gautian berdebar kencang. Dia tidak tahu berapa lama dia terdiam, tapi semua ini, semua keheningan dan keraguan telah hilang. Yang tersisa hanyalah keterkejutan. Wang Chen, itu kamu. Mendongak, ekspresi Gautian berubah jelek. Itu adalah suara yang familiar dan sosok yang familiar. Wang Chen. Benar sekali, jika orang yang berdiri di depan Gautian bukanlah Wang Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Gautian tidak menyangka Wang Chen benar-benar datang ke sini dan menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah dia ingin datang ke sini dan membunuhku? Memikirkan tujuan Wang Chen, Gautian tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Kamu tidak perlu ragu, saya akan membantu Anda memilih. Melihat Gautian yang terkejut, ekspresi Wang Chen membeku dan dia mendengus dingin. Mengatakan ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Setengah bulan yang lalu, kamu ingin membunuhku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Aku akan mengambil nyawamu. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen terdengar sombong dan dingin. Sejak zaman kuno, hanya ada segelintir orang yang bisa mengucapkan kata-kata mendominasi seperti itu kepada seseorang dari pavilion pembantaian naga. Tidak diragukan lagi, Wang Chen adalah salah satunya. Sombong sekali. Wang Chen, apa menurutmu tidak ada seorangpun di pavilion pembantaian naga? Menghadapi kata-kata dominan Wang Chen, ekspresi Gautian berubah menjadi lebih buruk. Keraguannya sebelumnya telah hilang sama sekali. Sekarang, yang tersisa hanyalah kegilaan dan kemarahan. Wang Chen, bukankah dia bertindak terlalu jauh? Dialah yang membunuh klonnya. Sekarang, bahkan sebelum dia dapat menemukannya, Wang Chen datang untuk membunuhnya. Siapa yang memberi Wang Chen keberanian seperti itu? Siapa yang memberinya kepercayaan diri seperti itu? Mungkinkah Wang Chen benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Apakah aku sombong atau tidak, kamu akan segera tahu. Ekspresi Wang Chen tidak berubah. Namun, niat membunuh di matanya semakin kuat saat ini. Gautian. Wang Chen tidak melupakan penghinaan yang diberikan orang ini padanya setengah bulan yang lalu. Jika bukan karena keberuntungannya, dia akan kehilangan nyawanya. Sekarang setelah dia memurnikan benih bodi dan kembali, Wang Chen secara alami akan membalas dendam. Membunuh tiruan Gautian, itu tidak cukup. Wang Chen ingin menebang langit. Mungkin Wang Chen tidak ingin bertemu Gautian di puncaknya. Tapi sekarang, saat ini, Wang Chen tidak takut sama sekali. Sebelumnya, ketika Wang Chen membunuh klon Gautian, dia segera merasakan aura Gautian melalui klon tersebut. Setelah itu, Wang Chen mengejarnya sepanjang jalan. Seberapa kuat tekadnya. Karena Wang Chen tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya. Jatuhnya inkarnasi berdampak pada Gautian. Hal ini dapat dibayangkan. Sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menghancurkan tubuh utamanya juga. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Chen melonjak ke langit. Aura menakutkan terjalin membentuk naga raksasa yang berputar di belakang Wang Chen. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat menatap Gautian dengan sikap meredahkan. Gelombang udara yang ganas itu, yang berisi niat membunuh yang tak terbatas, menyapu langit dengan cara yang menghancurkan bumi. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Kata-kata Wang Chen membuat Gautian sangat marah sehingga dia malah tertawa. Wang Chen, nadanya besar sekali. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saya ingin melihat seberapa besar kemajuan Anda dalam setengah bulan ini. Ketegasan Wang Chen yang terus-menerus telah membuat Gautian marah. Martabatnya telah diinjak-injak oleh Wang Chen berulang kali. Gautian sangat marah. Kenapa dia begitu marah? Kapan seseorang dari pavilion pembantaian naga diejek seperti ini? Tidak bisa dimaafkan. Wang Chen, kalau begitu mari kita lihat seberapa cakap Wang Chen. Ingin membunuhku? Bermimpilah. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Kapan dia, Gautian, pernah takut pada siapapun? Cahaya dingin muncul di mata Gautian saat dia menolak menunjukkan kelemahan. Menahan luka di tubuhnya, Gautian kehilangan rasionalitasnya dan melepaskan auranya untuk melawan Wang Chen. Wang Chen, meskipun aku terluka hari ini, meskipun kamu berada di atas angin, aku masih bisa membunuhmu. Aku akan membawa kepalamu kembali ke pavilion pembantaian naga. Aku, pavilion pembantaian naga, akan membawa kepalamu dan menginjak-injak keluarga Wang. Gautian meraung dengan gila. Wang Chen. Tidak, membunuh Wang Chen tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hati Gautian. Tentu saja, kepala Wang Chen tidak cukup untuk meredam kemarahan di pavilion pembantaian naga. Wang Chen, keluarga Wang, siapapun dan keluarga yang terkait dengan Wang Chen harus membayar harga atas tindakan Wang Chen. Bagus, kalau begitu mari kita lihat seberapa mampu kamu mengambil kepalaku. Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Dia menyipitkan matanya, dan tatapannya tampak berubah menjadi jarum perak yang keluar. Wang Chen sangat marah. Siapapun yang menyentuh sisik terbalik naga akan mati. Sisi sebaliknya dari Wang Chen adalah teman dan keluarganya. Sekarang, Gautian sebenarnya mengancam Wang Chen. Apalagi dia mengancam nyawa teman dan keluarganya. Tidak bisa dimaafkan. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen yang marah meraung dan menyerang. Jika dia tidak membunuh Gautian hari ini, Wang Chen tidak akan mundur. Jika Gautian tidak meninggal, keluarga Wang akan menjadi bencana besar. Wang Chen tidak akan membiarkan bencana seperti itu terjadi. Deng-deng-deng. Sosoknya berkedip terus-menerus saat Wang Chen berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke arah Gautian seperti gelombang yang mengamuk. Bertarung. Gautian tidak berani gegabu saat Wang Chen menyapu dengan momentum yang tak tertandingi. Gautian mau tidak mau menghirup udara dingin pada aura yang ditampilkan Wang Chen. Aura yang sangat kuat, kecepatan yang menakutkan, dan momentum yang mengejutkan. Tampaknya dalam sekejap, Gautian tahu mengapa inkarnasinya jatuh. Wang Chen tampaknya memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jantungnya ada di tenggorokannya. Gautian mengatupkan giginya dan menyerang ke depan, tidak mau kalah. Saat ini, tidak ada jalan keluar. Hanya pertarungan yang akan menjadi hasil terbaik. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, Gautian akan menyambut awal harapan. Tapi jika dia gagal, itu akan menjadi kematian. Gautian tidak mau menerima kematian. Sampai jumpa, selamat tinggal. Telapak tangannya tumpang tindih dan menyerang terus-menerus. Dalam sekejap, langit dan bumi dipenuhi jejak telapak tangan raksasa. Angin dari telapak tangan bersiul, dan suara gemuruhnya memekatkan telinga. Enyah. Dengan jejak telapak tangan menutupi langit, wajah Gautian tampak sedikit gila dan galak. Permainan anak-anak. Menghadapi jejak telapak tangan yang menutupi langit, sosok Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Dalam satu semburan energi. Saat ini, Wang Chen menahan nafas. Melihat langit yang dipenuhi jejak telapak tangan, senyuman dingin melintas di matanya. Ingin berurusan dengan saya dengan tindakan seperti ini. Aku ingin tahu apakah Gautian meremehkanku, atau apa. Merusak. Sambil mengaum, Wang Chen tiba-tiba berakselerasi lagi. Buk-buk-buk. Tarian setan surgawi. Pada saat ini, Wang Chen langsung keluar dari tarian iblis surgawi. Dalam sekejap, dalam kehampaan, sosok Wang Chen tiba-tiba bergerak. Dia seperti hantu, melayang dari satu tempat ke tempat lain, tapi kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, pemandangan aneh muncul. Salah satunya adalah langit yang penuh dengan jejak telapak tangan, dan yang lainnya adalah langit yang penuh dengan bayangan Wang Chen. Kedua belah pihak berada di ambang pertempuran. Bang-bang-bang. Serangkaian raungan terdengar di saat berikutnya. Setiap suara gemuruh menyebabkan bumi dan bumi berguncang. Setiap gemuruh membawa gelombang udara yang bergejolak. Setiap suara gemuruh menyebabkan bumi dan bumi berguncang. Sebuah bayangan menghilang, dan cetakan telapak tangan rusak. Dalam sekejap, sepertinya satu tahun cahaya telah berlalu. Cahaya yang mengalir melesat ke segala arah. Harus diakui bahwa pertempuran saat ini sangat intens dan cemerlang. Namun, berapa banyak bahaya tersembunyi yang ada. Ledakan. 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 Auranya terus meningkat. Dengan setiap langkah tarian iblis surgawi, aura Wang Chen melonjak. Setiap kali cetakan telapak tangan rusak, Wang Chen tidak hanya tidak berhenti, tetapi kecepatannya menjadi semakin cepat. Ledakan. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, gelombang udara yang tak terbatas berubah menjadi gelombang besar dan menyapu ke depan. Kali ini, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Dalam suara gemuruh yang memekakan telinga, semua jejak telapak tangan berubah menjadi rumput bebek, tersapu dan ditelan gelombang udara. Gelombang udara yang tak ada habisnya berubah menjadi binatang buas dan ditelan ke depan. Pergi ke neraka. Raungan marah Wang Chen terdengar. 2735. Ledakan. Dengan suara gemuruh, aurora itu melonjak ke langit seperti pedang tajam. Tidak baik. Melihat aurora menyerbu ke arahnya, ekspresi Gautian berubah drastis, mengabaikan darah mendidih di tubuhnya. Wang Chen. Wang Chen lah yang berhasil keluar dari pengepungan. Serangannya dengan mudah dimentahkan oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan Gautian sangat terkejut. Mundur. Dengan teriakan ketakutan, Gautian dengan cepat mundur. Masih ingin pergi. Melihat Gautian mundur, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Benar saja, Gautian terluka parah. Tampaknya kematian inkarnasinya telah sangat menyakiti hati Gautian. Seperti yang diharapkan Wang Chen, kekuatan Gautian telah sangat berkurang. Sekarang. Cahaya dingin menyala. Bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Gautian. Astaga. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Tujuh langkah mengguncang surga. Dia menggunakan tujuh langkah mengguncang surga. Menggabungkan langkah tari surgawi, tujuh langkah mengguncang surga mengungkapkan keanehan yang tak ada habisnya. Buk, buk, buk. Setiap langkah sangat menggemparkan. Dengan setiap langkah, langit dan bumi seakan runtuh. Retak, retak, retak. Jalan surga telah terkoyak, dan jalan agung telah hancur. Di tengah suara yang tajam, Wang Chen seperti iblis yang tak terhentikan yang telah keluar dari neraka. Rambut merahnya berkibar tertiup angin, dan auranya sangat keras. Keturunan bela diri suci miliknya diaktifkan hingga ekstrim. Wang Chen seperti pedang yang terhunus, penuh sifat mematikan. Bang. Setelah tujuh langkah, dia meninju dengan tinju gemetar surgawi. Tinju gemetar surgawi ini membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menyatu dengan jalan gravitasi yang tak ada habisnya. Di bawah serangan ini, rasanya seperti gunung besar yang menekan. Berengsek. Tidak bisa mengelak, wajah Gautian menjadi pucat. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Gautian panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Chen akan menjadi begitu kuat. Apakah ini Wang Chen yang sama yang saya kejar seperti semut setengah bulan yang lalu dan tidak punya tempat untuk lari? Bagaimana kekuatannya bisa naik ke level seperti itu hanya dalam waktu setengah bulan? Mungkinkah Wang Chen yang saya temui saat itu bukanlah Wang Chen ini? Pada saat ini, terlalu banyak pikiran terlintas di benak Gautian. Dia tidak percaya, dia tidak bisa menerimanya, dia ketakutan, dia panik. Pertemuan kebetulan apa yang memungkinkan Wang Chen mencapai ketinggian seperti itu? Tersesat. Namun, tidak ada waktu bagi Gautian untuk berpikir terlalu banyak. Karena bahaya ada di depan mereka. Yang bisa dilakukan Gautian hanyalah bertahan dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Gautian tidak punya pilihan selain bertahan dari kedua serangan tersebut dengan kekuatan guntur. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna, hancurkan semuanya. Ekspresi Wang Chen sedingin es, tapi tekat di matanya seperti matahari dan bulan yang bisa menembus segalanya dan menerangi dunia. Peluang ada tepat di depannya. Gautian harus mati. Wang Chen tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa memberi Gautian kesempatan sekecil apapun? Hanya dengan satu pukulan, seluruh ruang waktu hancur. Bang. 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 Garang. 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 Tabrakan hebat meledak saat ini. Langit runtuh dan bumi retak. Hembusan angin bertiup, dan awan melonjak. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Di tengah keributan, seluruh hutan pegunungan mulai runtuh. Bumi mulai retak, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Bumi hancur. Dalam dao gravitasi yang tak ada habisnya, bebatuan dan pepohonan besar berubah menjadi debu. Poci. Secercah cahaya merah melonjak ke langit. Warna merah darah akhirnya menambah sedikit kecemerlangan pada dunia yang gelap gulita. Namun, harga dari kecemerlangan ini adalah aura kematian. Astaga. Kabut darah yang tak berujung memenuhi udara. Darah menghujani, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ah. Tangisan menyedihkan terdengar. Daging dan darahnya hancur sedikit demi sedikit. Tidak. Gautian berteriak putus asa saat dia dikirim terbang. Lengannya telah berubah menjadi tulang putih yang mengerikan. Daging dan darahnya telah lenyap. Dia bahkan lebih lemah dari yang dibayangkan Wang Chen. Faktanya, dia bahkan lebih lemah dari klon yang dibunuh Wang Chen sebelumnya. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan heran. Dia tidak menyangka bahwa Gautian belum benar-benar melewati ambang budidaya ulang kelima. Dia masih dalam tahap budidaya ulang keempat. Apalagi sekarang klonnya telah jatuh, kekuatannya bahkan tidak sebesar Wang Chen. Cahaya Reinkarnasi Setelah beberapa saat takjub, Wang Chen dengan cepat menjepit kedua tangannya untuk membentuk serangkaian segel. Cahaya Reinkarnasi telah dilepaskan. Bas! Cahaya keemasan turun dari langit, beresonansi dengan 3000 dao besar. Di dunia dan tian kecil milik Wang Chen, Tunas benibodi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah cahaya reinkarnasi telah menyatu sepenuhnya dengannya. Saat 3000 dao besar bergema, Tunas itu memancarkan aura yang menyatu dengan cahaya keemasan. Dalam sekejap, cahaya keemasan itu begitu menyilaukan hingga orang tidak bisa membuka mata. Itu sepenuhnya menutupi pancaran sinar matahari, menjadi pusat dunia ini. Cahaya keemasan yang hangat bagaikan sutra yang bertaburan, membuat orang merasa sangat segar. Menggiling. Namun, siapa sangka sebelum perasaan menyegarkan itu menyebar, Wang Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Suara mendesing. Dalam sekejap, perasaan menyegarkan berubah menjadi sedingin es, dan perasaan hangat berubah menjadi kedengkian. Seluruh dunia, yang sebelumnya diterangi oleh cahaya Buddha, kini dipenuhi setan. Sinar cahaya keemasan itu seperti bilah tajam. Tergi Agung. Kali ini, cahaya reinkarnasi, yang distimulasi oleh benih bodi, menunjukkan kekuatan yang mendekati Grand Tergi. Itu tidak lebih lemah dari tinju pengguncang surga. Wang Chen tidak percaya. Tersesat. Putus asa. Keputus asaan yang tak ada habisnya menyelimuti langit. Pupil matanya membesar, dan matanya dipenuhi rasa panik. Dia tidak percaya Wang Chen begitu kuat. Satu demi satu gerakan, dia tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dia baru saja merangkak kembali dari ambang kematian ketika krisis lain menimpanya. Setiap sinar cahaya keemasan memberikan tekanan besar pada Gautian. Seolah-olah dia berada di neraka Shuro. Dia tidak bisa menerima ini. Gautian membiarkan lengannya berdarah, dagingnya menggeliat, dan organ tubuhnya hancur. Saat dia meraung, dia sekali lagi memblokir serangan itu. Dia tidak memiliki sikap yang mengesankan dalam menguasai dunia, dan dia tidak memiliki sikap arogan seperti sebelumnya. Dalam pertempuran hari ini, Gautian seperti semut di depan Wang Chen. Di bawah serangan deras Wang Chen, Gautian seperti rumput bebek, terombang ambing ke atas dan ke bawah. Dia berada dalam kondisi menyedihkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara mendesing. Suara robekan bisa terdengar. Ceritan terdengar terus-menerus. Tidak diketahui berapa banyak darah segar yang muncrat terus-menerus. Penindasan, penindasan, dan penindasan. Sinar cahaya kemasan menekan, membuat Gautian merasa tercekik. Merusak. Rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Saat ini, Gautian seperti iblis gila. Dia sepertinya telah merangkak keluar dari neraka. Suaranya parau, dan wajahnya garang. Dia sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatannya. Dia melepaskan seluruh energinya dan merobek sinar cahaya kemasan. Akhirnya, dia keluar dari pengepungan cahaya kemasan sambil meraung putus asa. Akhirnya, dia terengah-engah, menikmati indahnya hidup. Ini baru permulaan. Wang Chen tidak terlalu terkejut karena cahaya reinkarnasi hancur. Melanjutkan. Dengan mendengus dingin, Wang Chen keluar lagi. Dia tidak akan memberi Gautian kesempatan untuk mengatur nafas. Tidak ada yang berani mengabaikan pakar seperti itu. Wang Chen juga tidak berani melakukannya. Meskipun luka Gautian sangat serius, dia tetap kuat. Jika dia diberi kesempatan untuk mengatur nafas, kekuatan tempur seperti apa yang akan dia miliki. Dia tidak berani membayangkan. Wang Chen tentu saja tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia ingin Gautian jatuh ke dalam keputus asaan yang tiada akhir. Serangannya seperti gelombang pasang. Buk-buk-buk. Melangkah keluar dari rising azure cloud, dia dengan paksa mengeluarkan energi di tubuhnya dan mengedarkannya di dantiannya. Sekali lagi, Wang Chen merasakan energi yang tak tertandingi. Pedang pemadam matahari. Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada langkah ini. Meskipun serangan Wang Chen seperti gelombang, dia tahu bahwa dia tidak dapat melanjutkan. Pertama, dia membunuh tiruan Gautian. Kelihatannya sederhana, tapi dia menghabiskan banyak energi. Kemudian, dia berlari ke tempat Gautian berada. Menggunakan gerakan kuat secara berurutan, konsumsi energi Wang Chen terlalu tinggi. Pedang pemadam matahari, dia masih bisa menggunakannya. Namun, jika dia tidak bisa membunuh Gautian, Wang Chen akan berada dalam situasi yang sulit. Saat ini, Wang Chen tidak ingin memaksakan dirinya dalam situasi seperti itu. Hembusan angin. Langkah paling sederhana biasanya paling efektif saat ini. Setelah menyatu dengan rising azure cloud, hembusan angin menjadi semakin elegan. Seperti hantu, Wang Chen menempel di tanah dan bergegas ke wajah Gautian dengan kecepatan kilat. Pedang tajam yang sudah terkondensasi di tangannya ditebas secara diam-diam. Wuss! Api yang berkobar menyala. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Itu bukan lagi keheningan yang mematikan. Sebaliknya, itu menjadi gairah yang menggugah jiwa dan menggelora. Api yang tak terbatas sepertinya telah berubah menjadi ribuan binatang buas yang mengelilingi Gautian. Tidak ada suara sedikitpun. Saat Gautian melawan dengan putus asa, hembusan angin bertabrakan dengan senjata ilahi Gautian. Keheningan yang mematikan sungguh aneh. Ah! Namun, dengan sangat cepat, serangkaian seruan muncul, menjelaskan segalanya. Kesuksesan lainnya. Terlalu banyak orang yang tidak memahami hembusan angin. Gautian, yang benar-benar kehilangan ketenangannya dan panik, jatuh ke dalam perangkap. Perlawanannya terasa seperti dilempar ke lautan yang lembut. Itu sangat tidak berdaya. Api yang tak berujung menelannya dan dengan paksa mengekstraksi energi di tubuhnya, membuatnya bingung. Jika dia berada di puncaknya, dengan kekuatannya, dia mungkin bisa dengan mudah melarikan diri dari hembusan angin Wang Chen. Namun, bagaimana dengan sekarang? Cedera Gautian saat ini sangat parah, dan tubuhnya kekurangan energi. Dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat. Hilangnya energi di tubuhnya membuatnya merasa kedinginan. Dunia sepertinya menjadi gelap gulita. Kematian. Gautian sepertinya mencium aroma kematian. Di tengah seruan tersebut, dia mulai berjuang sekuat tenaga. Namun, sayang sekali efeknya biasa-biasa saja bahkan setelah menggunakan kekuatannya beberapa kali lipat. Saat dia hendak membebaskan diri, Wang Chen melancarkan serangan lagi. Kamu bisa mati sekarang. Wang Chen tanpa ekspresi. Hujan badai. 2736. Hujan badai. Dengan raungan, momentum Wang Chen berubah secara dramatis. Jika Wang Chen tenang sebelumnya, maka saat ini, Wang Chen seperti badai yang dahsyat. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, gelombang udara yang kuat mengalir keluar. Itu tidak memberi Gautian sedikitpun kesempatan untuk menghindar atau bereaksi. Gelombang energi meledak seperti mematahkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Seluruh dunia berguncang. Seluruh hutan berguncang. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Yang ada hanyalah kehancuran tanpa akhir. Kekuatan kehancuran melanda seluruh dunia, membuat orang merasa putus asa. Tidak. Ceritan putus asa datang. Gautian, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri, adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak ada kekuatan untuk melawan. Tersapu oleh gelombang udara yang berubah menjadi pasukan yang luar biasa, Gautian terkoyak dalam sekejap. Darah tak berujung menyembur keluar, dan daging serta darah tak berujung beterbangan kemana-mana. Retakan. Samar-samar, bahkan terdengar suara patah tulang yang tertiup angin. Di kedalaman pusaran badai, Gautian berubah menjadi manusia berdarah yang terfragmentasi, seolah-olah dia bisa pingsan sepenuhnya kapan saja. Gelombang jeritan datang silih berganti, terdengar menyayat hati. Bang! Bang! Akhirnya, diiringi teriakan, Gautian, yang dimutilasi dengan parah, terlempar. Sekarang, aku akan mengubahmu menjadi bonekaku. Menyaksikan Gautian jatuh ke tanah ratusan meter jauhnya, terengah-engah, nyawanya tergantung pada seutas benang, mulut Wang Chen menyeringai. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Pertarungan pada dasarnya telah berakhir. Tidak peduli bagaimana Gautian berjuang, dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Gautian, yang terluka parah, tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mengakhiri pertempuran. Tentu saja, dia tidak akan membunuh Gautian begitu saja. Tubuh yang telah diolah kembali sebanyak lima kali sangat cocok untuk aulah petapa sembilan surga. Wang Chen membutuhkan arhat yang kuat. Boom! Saat Wang Chen mencubit segelnya, ruangnya terdistorsi dan aulah sage sembilan surga turun. Penindasan Kisuchi Tanpa memberi Gautian kesempatan untuk bernapas, Wang Chen langsung mengarahkan Kisuchi yang tak ada habisnya menuju Gautian. Tidak, jangan. Wajah Gautian dipenuhi keputus asaan. Saat dia terengah-engah, dia entah bagaimana berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mengaum dengan marah. Kematian. Dia mencium bau kematian. Wang Chen tidak hanya ingin dia mati. Wayang. Wang Chen sebenarnya ingin menyempurnakannya menjadi boneka. Hati Gautian menjadi dingin saat melihat sosok mati rasa di depannya. Bukankah itu Kuan Long? Adik laki-lakinya, Kuan Long, telah disempurnakan menjadi boneka selamanya di bawah kendali Wang Chen. Sekarang gilirannya. Bagaimana Gautian bisa menerima ini? Dia meronta, dia meraung. Sayangnya, semuanya sia-sia. Tidak peduli bagaimana dia memohon belas kasihan, ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah. Hingga ingatannya mulai memudar, hingga tubuhnya mati rasa, hingga napasnya seolah terhenti, perjuangan Gautian semakin lemah, jeritannya semakin pelan, hingga menghilang. Suara mendesing. Di hutan yang berantakan itu, sosok Wang Chen sekali lagi muncul di sini. Gautian telah meninggal. Tepatnya, Gautian telah disempurnakan menjadi boneka oleh Wang Chen. Pertempuran telah berakhir. Peningkatan olasage 9 surga membuat Wang Chen lebih percaya diri. Gautian, haha, biasa saja. Memikirkan pertempuran sebelumnya, bibir Wang Chen menyeringai. Gautian meninggal karena kesombongannya. Jika bukan karena kesombongannya, bagaimana inkarnasi Gautian bisa mati? Jika bukan karena inkarnasinya, bagaimana mungkin tubuh asli Gautian dibunuh oleh Wang Chen? Hanya dapat dikatakan bahwa satu langkah yang salah menghasilkan banyak langkah yang salah. Ini adalah reaksi berantai. Berikutnya, pavilion pembunuh naga, trik apalagi yang Anda punya. Aku akan mengambilnya. Menarik kembali pikirannya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Gautian telah meninggal. Dia yakin pavilion pembunuh naga akan segera menerima berita itu. Kali ini, itu adalah kombinasi kebencian lama dan baru. Seberapa marahkah pavilion pembunuh naga? Wang Chen ingin melihat trik apa yang dilakukan pavilion pembunuh naga. Sudah waktunya aku pergi ke tempat itu. Tidak peduli skema apa yang dimiliki pavilion pembunuh naga, aku tidak akan takut. Menyipitkan matanya, Wang Chen tersenyum dingin sambil melihat kekejauhan. Kekuatan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Wang Chen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Sesuatu yang bersembunyi di kegelapan akan segera muncul. Sisa jiwa Raja Dewa atau apa itu, itu dengan cepat berubah kembali menjadi pembukaan. Adapun skema pavilion pembunuh naga, itu akan segera meletus. Bahkan jika dia tahu itu adalah jebakan, Wang Chen tidak akan menghindarinya. Kekayaan datang dari bahaya. Wang Chen menginginkan kekayaan ini. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas saat dia terbang kekejauhan. Namun, kali ini, dia tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Sebaliknya, dia mengendalikan kecepatannya dalam jarak tertentu. Bahkan saat dia bergerak maju, Wang Chen mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan bantuan Pil Guiyuan untuk memulihkan energi di tubuhnya. Wang Chen tidak punya waktu untuk berhenti dan berkultivasi. Bagaimana ini mungkin? Beberapa saat setelah Wang Chen membunuh Gautian, sebuah seruan datang dari kediaman gua terpencil. Apa yang telah terjadi? Sebuah suara serak bertanya. Ini, ini tidak mungkin. Kakak senior Gautian, tablet kehidupan kakak senior Gautian rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Gao San, suara pertama dipenuhi ketakutan. Apa? Tablet kehidupan Gautian? Rusak, ini. Ketika pria bernama Gao San mendengar ini, dia melompat seolah ekornya telah diinjak. Suaranya semakin serak, dan wajahnya menjadi pucat. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Gao San. King Lin, kamu tahu apa konsekuensi berbohong padaku? Gao San memelototi pria di depannya dan berkata dengan suara rendah. Itu benar. Kakak senior Gao San, lihat, ini adalah tablet kehidupan kakak senior Gao Tian, dan sebenarnya, King Lin adalah orang pertama yang berbicara. Saat ini, ekspresinya sangat jelek. Ada tablet kehidupan tak berwarna di tangannya dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia bisa menghancurkannya dengan satu tarikan nafas. Berengsek, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi saat aku pergi? Gao San akhirnya menerima kenyataan saat dia melihat tablet kehidupan di depannya. Matanya menjadi merah. Suara terengah-engahnya jelas jauh lebih berat. Dua puluh hari yang lalu, saudara muda Kuan Long meninggal. Karena kakak muda Kuan Long bersama kakak senior Gao Tian, sekte tersebut melampiaskan kemarahan mereka kepada kakak senior Gao Tian. Kakak senior Gao Tian mengejar Wang Chen. King Lin berkata dengan hati-hati di hadapan Gao San yang marah. Gao San seperti binatang buas yang marah dan bisa mengamuk kapan saja. Dia tahu betul betapa menakutkannya Gao San. Dia juga mengetahui hubungan antara Gao Tian dan Gao San. Gao Tian dan Gao San adalah saudara-saudara. Persaudaraan di antara mereka berdua sangat erat. Sekarang setelah Gao Tian meninggal, apa yang akan terjadi pada Gao San? Dia tidak berani membayangkan. Jadi, ketika dihadapkan pada pertanyaan Gao San, King Lin tidak berani menyembunyikan apapun, dan dia menceritakan semuanya secara detail kepada Gao San. Wang Chen, Wang Chen dari keluarga Wang. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Wang Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Gao San sangat marah saat mendengar cerita King Lin. Wang Chen, apakah dia sedang mencari kematian? Membunuh Kuan Long. Apakah dia memprovokasi pavilion pembunuh naga? Dia bahkan berani membunuh saudaranya sendiri, Gao Tian. Bukankah itu berarti mencari kematian? Gao San tidak bisa lagi menahan amarahnya. Meski belum pernah bertemu Wang Chen, Gao San pernah mendengar namanya. Ia tidak menyangka semut yang tidak ia anggap serius akan melakukan hal seperti itu. Gao San menaruh seluruh kebenciannya pada Wang Chen. Dan pavilion pembunuh naga. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, bagaimana mungkin Gao San tidak membenci pavilion pembunuh naga? Mengapa Gao Tian harus menanggung beban kematian Kuan Long? Mengapa Gao Tian harus membunuh Wang Chen? Wang Chen lah yang membunuh Gao Tian, tetapi pavilion pembunuh naga lah yang melakukannya. Namun, setelah jejak kabut melintas di mata Gao San, dia berhasil menahan amarahnya terhadap pavilion pembantaian naga. Dia harus membunuh Wang Chen terlebih dahulu. Dia harus membunuh Wang Chen terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukan hal lain. Di mana terakhir kali kamu merasakan aura Gao Tian? Gao San bertanya tanpa ekspresi sambil menatap King Lin. Ini. King Lin tampak gelisah saat mendengar kata-kata Gao San. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Gao San? Kakak senior Gao San, jangan lupa apa tujuan kita. Kali ini, sekte tersebut menangani masalah ini dengan sangat serius. Jika ada yang tidak beres, King Lin tidak bisa menahan perasaan cemas. Mereka telah merencanakan begitu lama dan melakukan banyak persiapan. Sekte tersebut bahkan telah berkorban banyak untuk masalah ini. Sekarang adalah momen paling krusial, jika Gao San menunjukkan kekurangan karena kebenciannya. Huh, Anda tidak perlu peduli dengan apa yang akan saya lakukan. Katakan padaku, di mana Gao Tian terakhir kali terlihat. Jelas sekali, Gao San tidak akan terlalu peduli saat ini. Paviliun Pembunuh Naga. Gao San sedikit kecewa dengan Paviliun Pembunuh Naga. Lagi pula, tidak ada orang yang lebih dekat dengannya selain saudaranya. Berapa banyak pengorbanan Gao Tian untuk sekte ini? Berapa banyak yang telah dia korbankan untuk sekte ini? Namun, bagaimana sekte tersebut memperlakukan dia dan Gao Tian? Dia mungkin baik-baik saja, tapi bagaimana dengan Gao Tian? Tidakkah orang-orang itu tahu bahwa Gao Tian adalah saudaranya? Banyak hal yang telah ia lakukan, namun pada akhirnya adiknya tetap terjatuh. Mengapa nyawa Kuan Long begitu berharga? Gao San tidak puas. Pembalasan dendam. Dia hanya ingin membalas dendam. Ini. King Lin bahkan lebih bermasalah. Saya tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Suara Gao Zhan terdengar dingin dan tanpa emosi. Bagus. Menghadapi Gao Zhan seperti itu, King Lin tersenyum dingin setelah ragu-ragu. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Karena tidak ada cara untuk menghentikannya, apalagi yang bisa dikatakan. Dia memberitahu Gao Zhan semua yang dia ketahui. Melihat wunggung Gao Zhan, King Lin mengerutkan kening. Masih ada kurang dari 12 jam lagi. Sial, tempat itu akan segera muncul dan formasi akan segera diaktifkan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harap tidak akan ada masalah. 2737 Wang Chen, dia membunuh Gao Tian. Pada saat ini, suara yang jelas datang dari puncak gunung, dan itu sedikit mengejutkan. Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening saat dia berdiri di tebing. Ekspresinya sedikit serius. Wang Chen, saya tidak berharap dia berkembang begitu cepat. Tuan Muda Ketiga sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat matanya berbinar. Han Yuksuan, yang berdiri di belakang Tuan San, terlihat terkejut di matanya. Kemudian, dia terlihat lebih rumit. Ada kelegaan, seolah dia menghela nafas lega. Ada juga rasa gugup. Pasalnya, pria di depannya sepertinya telah mengubah sikapnya. Sulit dipercaya Wang Chen bisa membunuh Gao Tian. Tapi dia melakukannya. Namun, sepertinya dia telah membuat marah pria di depannya. Han Yuksuan mengepalkan tangannya dan menahan nafas. Kamu gugup. Tuan Muda Ketiga sepertinya merasakan perubahan pada Han Yuksuan dan bertanya tanpa menoleh. Apakah kamu akan bergerak? Karena dia sudah merasakannya, Han Yuksuan tidak berniat menyembunyikan sikapnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap punggung Tuan Muda Ketiga. Bergerak. He he. Tuan Muda Ketiga tertawa dengan jijik. Setelah jeda, dia melihat kekejauhan dan berkata, ini pria yang mengejutkan. Dia memang salah satu dewa sejati yang terpilih. Dia memang luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa saya mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Gautian, saya tahu junior saya ini. Kekuatannya di bawah rata-rata di pavilion pembantayan naga. Tapi dia juga tidak lemah. Dia dekat dengan kekuatan seseorang yang telah berkultivasi kembali sebanyak lima kali. Bahkan jika dia ceroboh, fakta bahwa Wang Chen mampu membunuhnya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Dia jauh lebih kuat dari yang saya kira. Tapi apakah menurut Anda tingkat kekuatan ini layak untuk saya ambil tindakan? Suara Tuan Muda Ketiga menjadi sembrono, mungkin karena menurutnya itu lucu. Jika orang seperti itu tidak layak untuk dia pindahkan, bagaimana dia bisa menikmati waktu luang selama bertahun-tahun? Jangan khawatir, aku tidak akan berubah pikiran. Aku tidak akan bergerak sebelum dia meninggalkan tempat ini. Apalagi masih banyak orang yang menunggu untuk membunuhnya. Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen sepertinya bukan tandingannya, bukan. Dan Gao Zhan itu, bisakah dia tahan? He he, orang gila ini pasti sudah berangkat sekarang. Wang Chen, semoga sukses untukmu. Tuan Muda Ketiga mencibir. Gao Zhan. Mata Han Yuksuan berbinar ketika dia mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga. Dia mengerutkan bibirnya dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak tahu siapa Gao Zhan. Namun, Han Yuksuan tahu betul orang seperti apa Tuan Muda Ketiga itu. Untuk bisa menerima pujian seperti itu dari Tuan Muda Ketiga, bagaimana Gao Zhan bisa menjadi orang biasa? Khawatir. Tuan Muda Ketiga bertanya tanpa menoleh. Han Yuksuan tetap diam. Saat ini, dia tidak menjawab. Ayo pergi dan lihat. Tuan Muda Ketiga sepertinya telah mengambil keputusan. Dia sangat ingin melihat Wang Chen saat ini. Apa yang terjadi pada Wang Chen dalam waktu kurang dari sebulan? Mungkinkah itu benih bodi? Hal ini menggugah minat Tuan Muda Ketiga. Dia menantikan kemunculan benih bodi. Dengan kata lain, Tuan Muda Ketiga memiliki keinginan ekstra terhadap benih bodi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan tanpa menunggu jawaban Han Yuksuan. Ada tebing di depannya. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak ragu-ragu. Dengan satu langkah, dia sudah berada di udara. Namun, yang aneh adalah Tuan Muda Ketiga sedang berjalan di udara. Tidak ada apapun di bawah kakinya, tapi sepertinya kokoh. Melihat Tuan Muda Ketiga telah berjalan agak jauh, Han Yuksuan menggigit bibirnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Dia tidak punya hak untuk memilih. Di hadapan Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan sepertinya tidak punya pilihan selain menurut. Apalagi dia ingin pergi dan melihat-lihat. Mungkin, dia masih bisa berbuat sesuatu. Wuss! Angin dingin menderu-deru. Wang Chen sedikit terengah-engah. Senja telah tiba, dan ada semburat abu-abu di langit. Mungkin, itu akan terjadi malam ini. Melihat langit yang akan jatuh ke dalam kegelapan, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Itu adalah pemanggilan yang kuat, perasaan misterius. Seolah-olah ada suara yang memanggilnya di benaknya. Malam ini, intuisi memberitahu Wang Chen bahwa hal yang dia butuhkan mungkin muncul malam ini. Semua saraf Wang Chen berada di ambang kehancuran. Sepertinya aku harus bergegas. Namun, pria di belakangku sepertinya sangat kuat. Bergumam pada dirinya sendiri, Wang Chen menoleh untuk melihat ke belakang. Baru saja, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan seseorang mengikuti jejaknya. Selain itu, Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia tidak menyiapkan banyak susunan sihir untuk mengalihkan perhatian lawan dan menyembunyikan auranya, jika dia tidak meminjam bantuan dari pemimpin Raja Pengobatan, dan jika Wang Chen tidak melalui aurat bumi yang rumit untuk menghapus jejaknya sepenuhnya, dia pasti sudah terekspos sejak lama. Orang itu sangat kuat. Meskipun Wang Chen telah menggunakan begitu banyak metode, dia tidak mampu melepaskannya dalam waktu yang lama. Selain itu, Wang Chen bisa merasakan bahwa dia sedang mendekatinya. Arai ajaib lainnya telah dihancurkan. Ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Tidak banyak susunan sihir tersisa yang telah dia siapkan. Sekarang setelah satu lagi dihancurkan, hati Wang Chen terasa seperti ada di tenggorokannya. Sial, sepertinya aku dalam masalah besar. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen tidak bisa diganggu lagi. Dia dengan cepat menyiapkan susunan sihir lainnya, dan kemudian, tanpa peduli energinya belum pulih sepenuhnya, berjalan maju. Swosh, swosh, swosh. Sosoknya berkedip-kedip. Kali ini, Wang Chen tidak memiliki energi untuk memulihkan atau menghemat, jadi dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Saat malam benar-benar menyelimuti dunia, Wang Chen terjun ke pegunungan yang tak terbatas. Perubahan lain. Wang Chen melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun, sesosok tubuh mengejar Wang Chen dengan kecepatan penuh. Ketika Wang Chen menyiapkan susunan sihir lainnya, sosok itu sepertinya merasakan sesuatu dan menghentikan langkahnya. Wang Chen, Anda cukup mampu. Namun, apa menurutmu kamu bisa melepaskan ibuku begitu saja. Anda sepertinya menuju ke tempat itu, bukan? Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggumu masuk ke dalam perangkapku. Setelah dengan hati-hati merasakan dan merangkum rute pelarian Wang Chen, sosok itu tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin. Dia telah mengetahui niat Wang Chen. Jika itu adalah orang biasa, mungkin dia tidak akan dapat menemukan apapun. Sayangnya, dia adalah Gao San. Dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas ruang liar ini. Dia telah berpartisipasi dalam permulaan konspirasi ini. Oleh karena itu, Gao San tahu betul apa tujuan akhir Wang Chen. Karena Wang Chen akan masuk ke dalam perangkap, mengapa dia harus terus mengejarnya? Cukup menunggunya. Huh, Wang Chen, aku akan menunggumu. Saya harap Anda tidak terlalu lambat. Gao San bergumam pada dirinya sendiri saat kilatan dingin melintas di matanya. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak terus mengejar Wang Chen. Sebaliknya, dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Dia ingin memberi Wang Chen kejutan besar. Jaring surgawi ini telah dipasang. Karena Wang Chen sudah masuk ke dalamnya, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Apalagi dia akan memenggal kepala Wang Chen dengan tangannya sendiri. Gao San ingin menggunakan kepala Wang Chen sebagai korban untuk Gao Tian. Tidak lama setelah Gao San pergi, sosok lain muncul di tempat yang dia ikuti. Itu adalah aura Wang Chen. Tidak salah lagi. Namun, sepertinya orang itu sudah menyerah dalam pengejarannya. Apakah itu seseorang dari pavilion pembantaian naga? Sosok itu berdiri di tempat dengan sedikit cemberut. Saya tidak peduli apa yang dilakukan pavilion pembantaian naga. Saya harus menemukan Wang Chen. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Ekspresi sosok itu berubah menjadi semakin serius ketika dia memikirkan apa yang harus dia lakukan. Ekspresinya yang sedikit kuyuh sekali lagi menjadi tegas dan tegas. Dia tidak punya pilihan lain. Faktanya, tekanan yang dipikul Tuan Muda ke-9 saat ini bahkan lebih besar daripada tekanan Wang Chen. Itu benar. Orang yang muncul di sini adalah Tuan Muda ke-9. Satu-satunya tujuannya adalah membunuh Wang Chen. Kemunculan Tuan Muda ke-3 membuat Tuan Muda ke-9 merasa terancam. Ketika Tuan Muda ke-9 memikirkan tentang misi yang diberikan Tuan Muda ke-3 kepadanya, dia merasa sulit bernapas. Dia harus membunuh Wang Chen. Kalau tidak, Tuan Muda ke-3 akan membunuhnya. Kepada Tuan Muda ke-9, bertarung melawan Tuan Muda ke-3. Dia akan mencari kematian. Oleh karena itu, dia hanya bisa membunuh Wang Chen. Selain itu, dia harus melakukannya sebelum Wang Chen meninggalkan ruang terpencil ini. 20 hari yang lalu, muncul kabar bahwa Wang Chen telah membunuh Kuan Long dari pavilion pembantayan naga. Pada saat itu, Tuan Muda ke-9 menghirup udara dingin. Apakah Wang Chen sudah gila? Dia benar-benar menyinggung orang-orang pavilion pembantayan naga. Namun, setelah menghirup udara dingin, Tuan Muda ke-9 mulai menantikannya. Tuan Muda ke-9 diam-diam mengikuti orang dari pavilion pembantayan naga, mengejar Wang Chen. Namun, siapa yang menyangka Wang Chen akan menghilang setelah lima hari? Hilangnya ini berlangsung selama setengah bulan. Tuan Muda ke-9 bahkan putus asa. Dia mengira Wang Chen telah meninggalkan ruang terpencil. Jika itu masalahnya, bagaimana Tuan Muda ke-9 akan menghadapi Tuan Muda ke-3? Akankah Tuan Muda ke-3 melepaskannya? Tuan Muda ke-9 bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, situasinya berubah. Keputus asaan muncul di tengah harapan, dan harapan muncul di tengah keputus asaan. Saat Tuan Muda ke-9 hampir putus asa, berita tentang Wang Chen tiba-tiba-tiba hari ini. Wang Chen telah muncul. Dia telah membunuh orang pavilion pembantaian naga lainnya. Dia belum meninggalkan ruang sunyi itu. Hal ini membuat Tuan Muda ke-9 sangat gembira. Harapannya belum pupus, belum terlambat untuk membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, saat Tuan Muda ke-9 menerima berita itu, dia mengikuti Xiao Chen. Semakin dekat dia dengan Wang Chen, dia menjadi semakin percaya diri. Pelacakan, apa ini? Wang Chen punya banyak trik di lengan bajunya. Namun, Tuan Muda ke-9 pernah mengalami trik ini sebelumnya. Dia ingin melihat kemana Wang Chen bisa melarikan diri saat ini. Bisakah dia terbang ke langit atau terowongan bawah tanah? Wang Chen, hidupmu hanya milikku saja. Kamu hanya bisa membiarkan aku membunuhmu. Cahaya cemerlang bersinar di mata Tuan Muda ke-9. Setelah hening beberapa saat, dia menunjukkan senyuman kejam. Aku merasakannya, itu di sana. Tepat setelah Tuan Muda ke-9 berbicara, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia bergegas kekejauhan. Sekali lagi, dia menangkap Aura Wang Chen. Itu sangat samar, tapi tidak salah lagi. 2.738 Malam itu gelap. Cloud Mountain adalah pegunungan di Wild Space. Cloud Peak adalah gunung tertinggi di jajaran Cloud Mountain. Itu terletak di inti pegunungan dan tingginya ribuan meter, mencapai ke awan. Awan yang menempel di langit malam membuat puncak awan tampak seperti negeri dongeng. Di bawah langit malam, Wang Chen sudah berdiri di sana. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah gunung di depannya. Auranya cukup banyak, sepertinya banyak orang di sini. Seharusnya di sini, kan? Ekspresi kuat muncul di mata Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia berbicara, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dengan sedikit tekat, dia berjalan mendaki gunung. Tebingnya curam dan berbahaya. Jika itu adalah orang biasa, mustahil bagi mereka untuk mendaki gunung seperti itu. Bahkan bagi Wang Chen, butuh waktu cukup lama untuk mencapai puncak gunung. Rasanya seperti dunia baru. Itu adalah tanah datar yang luas dan tak terbatas di tengah awan. Seolah-olah seluruh pegunungan telah dipotong oleh seseorang. Itu sangat megah dan luar biasa. Sulit membayangkan siapa yang menggunakan metode seperti itu untuk menciptakan dunia seperti itu di puncak gunung ini. Itu di sana. Menyipitkan matanya, tatapan Wang Chen akhirnya tertuju pada pintu masuk di depannya. Sangat jelas sehingga dia bisa melihatnya dengan sekali pandang. Darah di tubuh Wang Chen sepertinya mendidih saat ini. Ini adalah tempatnya. Kekuatan pemanggilan yang dirasakan Wang Chen berasal dari pintu masuk itu. Tampaknya itu menarik dan memanggilnya. Perasaan itu semakin kuat saat dia berdiri di sini. Garis keturunannya lahir, dan aura mania datang darinya. Namun, sepertinya itu juga mengandung sedikit kesedihan. Sepertinya banyak orang yang masuk. Wang Chen berpikir sendiri saat keraguan muncul di matanya. Sebelumnya, dia jelas merasakan beberapa aura. Tapi sekarang, semua aura itu telah menghilang. Tidak sulit membayangkan orang-orang itu memasuki pintu masuk itu. Dan sebelum itu, berapa banyak orang yang telah memasukinya. Wang Chen mengerutkan kening, mungkinkah ini yang disebut jebakan pavilion pembantaian naga? Suasananya sangat sunyi, begitu sunyi hingga terasa aneh. Hal ini tentu membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Biarpun itu gunung belati atau lautan api, sepertinya aku hanya bisa melewatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, ekspresi Wang Chen menjadi tegas lagi. Bukankah dia datang ke sini untuk mencari sesuatu yang ada di kedalaman pintu masuk? Bukankah dia datang ke sini karena dia sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan? Bukankah dia sudah tahu bahwa tempat ini adalah jebakan yang dibuat oleh pavilion pembantaian naga? Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pavilion pembantaian naga, bahaya tidak dapat dihindari. Karena dia sudah siap, apa yang perlu diragukan? Jadi bagaimana jika tempat ini aneh? Apakah saya masih punya pilihan? Dengan pemikiran ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Buk-buk-buk. Suara langkah kaki terdengar di puncak gunung yang kosong. Saat dia mendekati pintu masuk, Wang Chen jelas merasakan aura dingin. Namun, rasa dingin itu sepertinya telah keluar dari tulangnya. Bas. Ketika Wang Chen melangkah ke pintu masuk, yang terjadi selanjutnya adalah panas trik. Hah iya. Angin kencang dan ombak terus menyapu seluruh area. Panas trik. Itu benar. Pada saat ini, apa yang dirasakan Wang Chen adalah panas trik yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia benar-benar memasuki lautan api. Tidak. Setelah menyempurnakan Eye of Rose Fins, lima elemen aura api mengamuk milik Wang Chen telah melangkah ke tingkat ketiga. Bagi Wang Chen, kobaran api biasa praktis tidak ada. Namun kini, panas trik ini seakan nyata. Apa yang sedang terjadi? Situasi seperti ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Desir. Segera setelah itu, Wang Chen dengan cepat menoleh untuk melihat. Bagaimana ini mungkin? Dengan tampilan ini, wajah Wang Chen menjadi pucat. Dia melihat pintu masuk yang seharusnya berada di belakang Wang Chen sebenarnya telah menghilang tanpa jejak. Warnanya gelap gulita, seolah itu nyata. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Perangkap. Ini adalah jebakan itu sendiri. Wajah Wang Chen menjadi semakin jelek. Dia akhirnya tahu apa yang disebut jebakan pavilion pembantayan naga. Tidak heran, pantas saja tidak ada seorang pun di puncak gunung. Kalau dipikir-pikir, semua orang yang masuk ke sini tidak bisa kembali lagi. Mereka semua terjebak di sini. Namun, apa yang coba dilakukan oleh pavilion pembantayan naga? Bagaimana mereka mencapai hal ini? Ini bukan ilusi. Ekspresi Wang Chen menjadi semakin suram. Itu bukanlah ilusi, juga bukan formasi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Pavilion pembantayan naga telah menjebak semua orang di sini. Hancurkan untukku. Setelah ekspresinya berubah suram, Wang Chen mengatupkan giginya dan meraum dengan marah. Jalan mundur pasti tidak bisa ditutup. Situasi ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tentu saja, Wang Chen tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Ledakan. Saat suaranya jatuh, sebuah pukulan dilontarkan. Dengan pukulan ini, Wang Chen tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Angin dari pukulan itu meledak. Pukulan Wang Chen mendarat dengan keras di lapisan penghalang itu. Ruang di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Bang-bang-bang. Suara tabrakan yang tumpul dan memekatkan telinga terdengar terus-menerus. Meskipun guncangannya sangat kuat, lapisan penghalang yang menghalangi jalan mundur tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Luar biasa kokohnya. Berengsek. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Jalan mundurnya tertutup sepenuhnya. Ini berarti Wang Chen hanya bisa maju. Bahkan jika dia menemukan apa yang diinginkannya, dia mungkin tidak bisa pergi. Ini bisa saja menjadi jalan buntu. Menangkap kura-kura di dalam tokles, apakah ini yang ingin dilakukan oleh pavilion pembantayan naga? Apakah pavilion pembantayan naga akan membuat semua orang yang masuk ke sini merasa putus asa? Mungkinkah itu benar-benar tidak bisa dipatahkan? Saya tidak percaya. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen yang tidak menyerah memegang senjata energi unsur dan mengayunkannya lagi. Bas! Pedang panjang itu bergetar dan nyala api berkobar. Saat pedang itu jatuh, rasanya seperti letusan gunung berapi. Ding-ding-ding. Suara tabrakan yang tajam terdengar. Api berkobar ke segala arah. Dalam cahaya redup, bunga api bermekaran dengan cemerlang. Namun, serangan kekuatan penuh Wang Chen masih belum mampu mengguncang lapisan penghalang itu. Haha! Kamu tidak perlu mencobanya. Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini kecuali ledakan energi sesaat Anda melebihi energi yang murni atau dewa langit biasa. Jika tidak, hanya akan ada jalan masuk dan tidak ada jalan keluar. Saat wajah Wang Chen menjadi gelap, tawa serak dan dingin terdengar, seolah itu menjawab keraguan di hati Wang Chen. Siapa kamu? Kedepan, pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengerut. Dalam cahaya redup, Wang Chen melihat sosok berotot. Tingginya tujuh kaki dan tubuh kekar. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, seolah bisa menerangi segala sesuatu di kegelapan. Wang Chen jelas bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari orang ini. Pria yang sangat kuat. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Siapa dia? Kapan dia muncul di sini? Apa yang dia coba lakukan? Pavilion Pembunuh Naga. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan suara rendah. Pavilion Pembunuh Naga. Ia itu betul. Pria kekar itu mengangguk. Suara serak itu terdengar agak aneh di lingkungan yang redup ini. Jawaban pria itu membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Jadi dia berasal dari Pavilion Pembunuh Naga. Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya membuat tubuh Wang Chen tegang. Apa yang kamu inginkan? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Haha, apa yang kita inginkan? Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, suara serak itu kembali terdengar. Namun, ada sedikit rasa tajam yang membuat orang tidak nyaman. Wang Chen, menurutmu apa yang kami inginkan? Setelah tertawa, pria itu menatap Wang Chen dengan dingin dan terus bertanya. Bunuh aku. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Tidak. Pria itu menggelengkan kepala. Membunuhmu. Itu terlalu mudah. Haha, apakah kamu ingin mati? Ini tidak akan semudah itu. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai korban untuk saudaraku. Pria itu berkata dengan garang. Wajahnya mulai berubah seperti binatang yang terluka. Panjang-panjang. Wang Chen bertanya. Kuan Panjang. Siapa dia? Jika dia mati, dia mati. Adikku adalah Gautian. Gautian dibunuh olehmu. Suara pria itu menjadi semakin suram. Merasa. Setelah mendapatkan jawaban pria itu, Wang Chen menghirup udara dingin. Gautian. Dia tidak menyangka pria di depannya adalah saudara laki-laki Gautian. Mungkin, ini adalah satu-satunya jawaban yang tidak terpikirkan oleh Wang Chen. Hari ini, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, pria ini tidak akan membunuhnya begitu saja. Hati Wang Chen menjadi lebih berat. Apakah kamu terkejut? Haha, tak perlu kaget. Aku sudah lama menunggumu di sini. Gao Zhan berkata perlahan sambil menatap Wang Chen. Pada titik ini, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Hari ini, saudaranya, Gautian, telah terjatuh. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin mengejar Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen terlalu licik. Dia mengubah arah dan mengatur formasi agar tidak terlacak. Untungnya, Gao Zhan mengetahui tujuan Wang Chen. Memikirkan berita bahwa pavilion pembantayan naga baru-baru ini menyebar, Gao Zhan datang ke sini lebih dulu dan menunggu mangsanya. Seperti yang diharapkan, dia menunggu Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen tidak perlu terkejut. Sekarang, terimalah hukumanku. Memikirkan hal ini, Gao Zhan merauh marah, sosoknya menerkam ke arah Wang Chen. Wus. Dia bergerak seperti angin, momentumnya seperti harimau. Kecepatan yang sangat cepat, aura yang mendominasi. Sosok yang menerkam Wang Chen membawa tekanan yang tak terbayangkan. Seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Tidak bagus. Mundur. Pupil matanya menyusut, Wang Chen buru-buru mundur. Ingin pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hari ini? Melihat mundurnya Wang Chen, bibir Gao Zhan membentuk senyuman dingin. Di depannya, dia masih ingin mundur. Dia bukanlah Kuan Long, si sampah itu. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Gao Tian. Dia harus mengakui bahwa aura yang dikeluarkan Wang Chen tidaklah buruk. Namun, dengan kekuatan seperti itu, dia ingin lepas dari tangannya. Pemikirannya terlalu sederhana. Berlutut. Ledakan. Raungan marah terdengar. Menghadapi Wang Chen yang mundur, Gao Zhan tidak peduli sama sekali. Dia langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Tepuk-tepuk-tepuk. Suara tepuk tangan yang tajam meledak. Gelombang energi agung menyapu dari segala arah. Pada saat itu, Wang Chen hanya merasa telah jatuh ke dalam gelombang udara yang tak ada habisnya. Itu adalah lautan yang terbentuk oleh gelombang udara, dan Wang Chen seperti setitik debu di lautan. Kekuatan yang sangat kuat, aura yang sangat kuat. Wang Chen benar-benar tersapu. 2739. Sungguh ledakan yang mengerikan. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke lautan luas. Dia telah berubah menjadi perahu sepi yang bisa tenggelam kapan saja. Bajingan. Menghadapi tekanan yang menyesakkan, Wang Chen meraum dengan ekspresi jelek. Minggir. Waktu adalah hal yang sangat penting. Yang bisa dilakukan Wang Chen hanyalah melemparkan tinju kaisar langit. Ledakan. Ledakan itu meledak. Seluruh ruangan tampak terdistorsi. Kekuatan garis keturunannya diaktifkan secara ekstrim. Saat itu, rambut panjang Wang Chen berubah menjadi merah cerah. Itu sangat jelas terlihat bahkan dalam cahaya redup. Rambut panjangnya tertiup angin dan otot-ototnya menggeliat. Keresek. Dalam sekejap, tubuhnya seperti meledak. Seluruh tubuh Wang Chen sepertinya menjadi kuat dalam sekejap. Manfaat memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa terlihat sepenuhnya pada saat itu. Meskipun tinju kaisar langit tidak sekuat kemampuan ilahi. Kalau dipikir-pikir sekarang, tidak banyak perbedaan. Boom. Terdengar suara gemuruh yang keras. Gerakan Wang Chen dan Gao Zhan bertabrakan dalam sekejap. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar saat gelombang demi gelombang ki bertabrakan satu sama lain. Kejutan seperti apa yang dihasilkan. Off. Namun, di tengah keterkejutannya, Wang Chen mengerang teredam dan memuntahkan dua suap darah. Dia tampak seperti baru saja mengalami pukulan berat. Buk. 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 Wang Chen nyaris tidak berhasil mundur lebih dari sepuluh langkah. Baru setelah itu dia menghindari rasa malu karena berlutut di tanah. Huff. Tidak buruk. Anda berhasil memblokirnya. Tampaknya Kuan Long tidak dibunuh secara salah olehmu. Tapi kekuatan seperti ini tidak cukup untuk membunuh Gao Tian. Lagi. Gao Zhan mengangkat alisnya saat dia melihat Wang Chen telah memblokir serangannya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Tetapi jika itu adalah Kuan Long, dia pasti akan berlutut di tanah. Fakta bahwa Hou Chen mampu menahannya berarti dia memiliki kemampuan untuk melawan Kuan Long. Boom. Gao Zhan mendengus dan melancarkan serangan lagi. Sekali lagi, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Namun, itu harusnya setara dengan serangan puncak Gao Tian. Istirahatlah untukku. Melihat Gao Zhan hendak melayangkan pukulan lagi ke arahnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya menjadi gelap. Apakah Gao Zhan mencoba menguji kekuatannya? Atau apa? Wang Chen merasa sedih dan terhina. Di mata Gao Zhan, dia seperti semut. Prajurit, Dou, Z. Dalam satu tarikan nafas, Wang Chen menampilkan mantra delapan suku kata. Benar sekali, Wang Chen saat ini sudah mampu melafalkan delapan suku kata Sansekerta secara terus-menerus. Kata terakhir dari mantra Buddha Sembilan kata rahasia tidak dapat diucapkan secara berurutan. Meski begitu, ketika delapan suku kata mantra dihubungkan bersama, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan magis biasa. Senjata panjang, pisau tajam, Shuro, Dewa dan Setan. Langit seketika menjadi berwarna. Gelombang kejut meningkat, memenuhi dunia gelap dengan warna. Ledakan. 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 Kali ini, suara tabrakan bahkan lebih dahsyat. Langkah ilahi Gao Zhan terhenti saat suara tabrakan terdengar. Kemudian, dalam gelombang kejut yang tak ada habisnya, ekspresi Wang Chen dan Gao Zhan berubah. Buk-buk-buk. Ketika suara bentrokan berhenti, senjata panjang itu patah, surat terjatuh, dan sage menghilang. Ilusi apa? Wang Chen tiba-tiba mundur. Gao Zhan masih tidak bergerak. Setelah satu putaran konfrontasi, Wang Chen sekali lagi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sangat bagus. Aku telah meremehkanmu. Baru setelah Wang Chen menenangkan diri, Gao Zhan mencibir. Wang Chen. Tidak buruk. Tampaknya reputasinya memang pantas diterima. Bukan tanpa alasan Wang Chen bisa menempati tempat di Aliansi Sembilan Kota dan membuat Aliansi Sembilan Kota menderita dalam diam. Namun, semuanya berakhir di sini. Saya yakin Anda bisa membunuh Kuan Long dan mengalahkan Gao Tian. Tapi bagiku, Anda tidak punya peluang. Sekarang, biarkan aku menghancurkanmu sepenuhnya. Nada bicara Gao Zhan menjadi arogan. Dia berhak menjadi sombong. Wang Chen. Gao Zhan tidak pernah menganggapnya serius. Dua serangan sebelumnya hanyalah serangan probing. Dia ingin melihat apakah Wang Chen benar-benar membunuh Kuan Long dan Gao Tian. Sekarang dia sudah memastikannya, tidak perlu membuang waktu. Buk-buk-buk. Gao Zhan sedikit melengkungkan tubuhnya dan berlari keluar seperti seekor citah. Wus. Tubuhnya yang kokoh seperti batu besar yang menggelinding, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Suara gelombang kejutnya tak ada habisnya, membuat hati seseorang bergetar. Kekuatan yang sangat kuat. Murid Wang Chen berkontraksi saat dia melihat Gao Zhan menyerangnya. Jantungnya berdetak kencang. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak peluang untuk dirinya sendiri. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Wang Chen menampilkan tujuh langkah yang mengguncang surga. Buk-buk-buk. Setiap langkah yang dia ambil sangat menggemparkan. Seluruh ruangan tampak bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Di bawah tekanan yang sangat besar, ruang itu sepertinya berada di ambang kehancuran. Membunuh. Bukannya mundur, dia malah maju. Setelah tujuh langkah, jarak antara Wang Chen dan Gao Zhan tidak lebih dari sepuluh meter. Wang Chen melemparkan tinju yang mengguncang surga. Hah, kehebatan hebat. Sejak Wang Chen mengambil tujuh langkah yang mengguncang surga, Gao Zhan menunjukkan sedikit keterkejutan. Sekarang, ketika Wang Chen meninju dengan pukulannya yang menghancurkan surga, Gao Zhan bahkan menyipitkan matanya. Wang Chen sepertinya menyembunyikan banyak kekuatannya. Kehebatan hebat. Dia memiliki keahlian yang luar biasa. Tampaknya saudaranya, Gao Tian, telah dikalahkan oleh kehebatan yang luar biasa ini. Baiklah, biarkan aku mencicipinya. Dao Gravitasi, Anda ingin menekan saya dengan kekuatan Anda. Bermimpilah, istirahat untukku. Mata Gao Zhan berkilat dingin saat dia menghadapi Dao Gravitasi. Ledakan. Tubuhnya bergetar seperti harimau yang mengaum di langit. Tiba-tiba, seekor harimau ganas naik ke langit di belakang Gao Zhan. Retakan. Dao of Gravitasi terpelintir dan terkoyak. Efek tujuh langkah Wang Chen yang mengguncang surga hancur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mengandalkan auranya dan kekuatan batin sejati yang dia keluarkan, dia benar-benar menghancurkan jalan agung. Bagaimana orang biasa bisa melakukan hal itu? Bahkan Wang Chen tidak bisa melakukan itu. Tinju yang mengguncang surga kembali mendapat masalah. Sama seperti saat menghadapi kekuatan absolut, tinju yang mengguncang surga tidak berguna. Dao of Gravitasi terkoyak, dan kekuatan terbesar dari tinju pengguncang surga pun hancur. Enyah. Saat Wang Chen berhenti, serangan balik Gao Zhan datang. Bang. Sebuah pukulan langsung bertabrakan dengan tinju gemetar surga milik Wang Chen. Retak, retak, retak. Di tengah suara tabrakan yang tumpul, terdengar suara retakan yang tajam. Ah. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gerakan ilahinya tiba-tiba bergetar, dan lengannya hampir terpelintir. Daging dan darah terciprat. Tulang putih yang menakutkan itu bahkan mulai pecah. Engah. Darah muncrat dari mulutnya. Saat ini, Wang Chen hampir merasa pusing. Sungguh kekuatan yang menakutkan, pukulan yang sangat mendominasi. Seberapa kuat tubuh Wang Chen. Wang Chen selalu percaya diri pada tubuhnya. Setelah berlatih teknik startempering, tubuhnya benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tubuhnya bahkan lebih kuat daripada beberapa kultifator tingkat dewa surgawi. Tubuh seperti itu bisa dikatakan tak tertandingi di alam matahari murni. Perlu diketahui bahwa Wang Chen telah menghubungkan bintang-bintang dan memiliki level bintang natal. Namun, tubuh Gao Zhan bahkan lebih kuat. Tubuh Wang Chen hancur. Lengannya meledak dalam sekejap, seperti kembang api. Di bawah kekuatan yang kuat, kidan darah di tubuh Wang Chen berhenti sejenak. Sesaat tercekik membawa perasaan kematian yang jelas. Produk. Kemudian, seluruh tubuh Wang Chen terlempar ke udara. Bang. Setelah terbang ratusan meter, Wang Chen jatuh ke tanah. Tubuhnya tampak hancur. Pikiran Wang Chen kosong. Hancur. Dia benar-benar hancur. Tremorfis langsung dihancurkan oleh lawan. Hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Lebih dari itu, dia ketakutan. Bagaimana Wang Chen bisa menghadapi Gao Zhan seperti itu? Hah. Kekuatanmu hanya biasa saja. Kemampuan ilahi yang hebat terbuang percuma untuk Anda. Orang seperti Anda memenuhi syarat untuk memiliki kemampuan ilahi yang hebat. Setelah mengirim Wang Chen terbang dengan satu pukulan, Gao Zhan tidak terburu-buru. Dia menatap dingin ke arah Wang Chen, yang sedang berjuang seperti reptil di kejauhan. Serahkan kemampuan ilahi hebatmu, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Jika tidak, Anda akan berharap mati. Gao Zhan menyipitkan matanya. Jangan pernah memikirkannya. Wang Chen memuntahkan setegup darah dan berkata dengan dingin. Serahkan kemampuan ilahi yang hebat. Itu terlalu bagus. Apakah Gao Zhan menyukai kemampuan ilahi hebatnya? Itu masuk akal. Kemampuan ilahi yang luar biasa sangat berharga. Tidak banyak orang di tingkat dewa surgawi yang memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Kemampuan ilahi biasa tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi yang hebat. Gao Zhan bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Sekarang, dia menginginkan kemampuan ilahi hebatku. Bagaimana Wang Chen bisa memberikannya padanya? Kematian. Kematian tidak menakutkan. Wang Chen juga tidak ingin mati. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan berteriak. Ceroboh. Wajah Gao Zhan menjadi gelap saat mendengar kata-kata Wang Chen. Tolak dia. Wang Chen berani menolaknya. Hak apa yang dia miliki untuk menolaknya? Kematian sudah dekat, namun dia berani menjadi kuat. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa artinya menjadi lebih buruk dari kematian. Aku akan membuatmu menyerahkan semuanya dengan patuh. Mulut Gao Zhan menunjukkan seringai haus darah. Astaga, astaga. Begitu suaranya turun, seluruh tubuh Gao Zhan menghilang. Tidak baik. Wang Chen, sebaliknya, tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya dan berteriak ketakutan. Gao Zhan mulai bergerak lagi. Wang Chen bahkan tidak bisa melihat sosok Gao Zhan. Kecepatan yang sangat cepat. Aura yang menakutkan. Tarian setan surgawi. Kebangkitan meteorik. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen mengambil tindakan dalam sekejap. Buk, buk, buk. Buk, buk, buk. Kakinya bersinar. Wang Chen menempel di tanah dan mundur. Tarian iblis surgawi bergabung dengan meteorik rise. Itu adalah gerakan yang dipahami Wang Chen dengan bantuan benibodi. Meteorik rise adalah kemampuan ilahi. Hari ini, gabungan tarian iblis surgawi mendekati tingkat kemampuan ilahi yang hebat. Kecepatannya lebih cepat, dan sosoknya lebih aneh. Astaga, astaga. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyeret barisan bayangan. Keahlian yang tidak penting. Beraninya kamu begitu sombong. Berlari. Anda tidak punya tempat untuk lari. Jika saya mengatakannya, Anda akan berharap Anda mati. Turun. Namun, sebelum Wang Chen bisa mundur terlalu jauh, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Wang Chen hampir melompat berdiri saat melihatnya. Pasalnya, saat dia berbalik, Wang Chen terkejut saat mengetahui Gao Zhan telah muncul di belakangnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat, dan gerakannya semakin aneh. 2740 Cepat. Secepat kilat. Kecepatan yang ditampilkan Gao Zhan begitu cepat hingga membuat orang putus asa. Meskipun Wang Chen telah mendorong kecepatannya hingga batasnya, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari kejaran Gao Zhan. Suara yang datang dari belakang seketika membuat rambut Wang Chen berdiri tegak. Kecepatan macam apa ini? Gao Zhan sebenarnya menghalangi jalannya. Terlebih lagi, Wang Chen tidak menyadarinya sama sekali. Setidaknya, dalam hal kecepatan, Wang Chen tahu betul bahwa dia ditekan. Dalam sekejap, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Aura sedingin es menyebar. Dengus dingin Gao Zhan membuat Wang Chen merasa jantungnya berhenti berdetak. Bang! Bunyi gedebuk terdengar. Wang Chen mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, meski begitu, Wang Chen masih terlempar dengan keras. Sosoknya jatuh ke tanah, muncrat setegup darah. Astaga! Wajah Wang Chen menjadi pucat. Seperti yang dikatakan Gao Zhan, Wang Chen terjatuh karena gerakan ini. Dampak yang mengerikan membuat Wang Chen merasa organ dalamnya seolah terkoyak. Berengsek! Menyeka darah dari sudut mulutnya, Wang Chen bahkan tidak peduli dengan rasa sakitnya. Sosoknya melintas saat dia menghindar ke samping. Ledakan! Saat Wang Chen menghindar, suara gemuruh lainnya terdengar. Seluruh tanah amruk. Debu beterbangan di tempat Wang Chen berada. Gedebuk! 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 Di tengah langkah kaki yang membosankan, Gao Zhan keluar dari debu seperti dewa iblis. Tubuhnya yang kuat seperti gunung yang mengjulang tinggi, membuat orang-orang memandangnya. Batuk! 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 Batuk dan muncrat darah, sosok Wang Chen mulai bergetar. Lawan terkuatnya jauh lebih kuat dari Tuan Muda ke-9. Perlu dicatat bahwa dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia bahkan bisa melawan Tuan Muda ke-9. Tidak mungkin dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi bagaimana dengan di depan Gao Zhan? Wang Chen hanya merasa tidak berdaya. Itu adalah perasaan yang tak tergoyahkan. Kamu hanya biasa saja. Semuanya berakhir di sini. Sudah waktunya bagimu untuk jatuh. Ekspresi Wang Chen terus berubah, sementara ekspresi Gao Zhan menjadi semakin dingin. Dia berjalan keluar dari debu dan berdiri di ruang ini. Dia memandang Wang Chen dan berkata perlahan seolah dia meremehkannya. Suara itu sepertinya berasal dari neraka. Itu dingin dan tanpa ampun. Hua! Begitu Gao Zhan selesai berbicara, dia maju lagi. Kecepatannya meningkat ke tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Tidak, bermimpilah. Wang Chen menolak. Wang Chen tidak mau menerima aura kematian yang dibawa oleh amukan angin dan gelombang badai. Selain menolak, apa lagi yang bisa dia lakukan? Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Wang Chen tidak pernah melupakan kata-kata ini. Dia tidak pernah menyerah. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Wang Chen tidak bisa menyerah. Seolah-olah Wang Chen memikirkan masa lalu. Berapa banyak bahaya yang dia temui selama ini? Berapa banyak situasi fatal yang dia temui? Saat itu, dia tidak mati. Kini, dia masih belum bisa mati. Penghukum Tuhan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakan gigi dan meraung. Saat Gao Zhan tiba di depannya, Wang Chen melancarkan serangan terakhirnya. Penghukum Dewa. Itu benar, ini adalah gerakan yang hampir diklasifikasikan sebagai teknik terlarang. Namun, Wang Chen tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Meskipun Wang Chen tahu bahwa dia mungkin masih mati jika menggunakan gerakan ini, Wang Chen tidak ragu melakukannya. Selama dia masih memiliki sisa kekuatan, dia tidak bisa menyerah, bukan? Bas! Saat dia menggunakan gad puniser, aura Wang Chen meledak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, angin menderu-deru dan ombak menerjang pantai. Di ruang redup, cahaya kemasan tiba-tiba memenuhi udara. Di atas kehampaan, iblis turun. Aura agung menyelimuti daratan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gao Zhan tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak di tengah aura yang kuat. Mata Gao Zhan membelalak saat ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen. Apakah ini perlawanan terakhir Wang Chen? Apakah ini langkah yang bisa digunakan seekor semut? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Aura itu bahkan menyebabkan darahnya membeku dan detak jantungnya terhenti. Di bawah tekanan aura, Gao Zhan merasa gerakannya sepertinya terhenti. Waktu dan ruang seakan terdistorsi. Wang Chen jelas berada di depannya, tetapi gerakannya berada ribuan mil jauhnya darinya. Ekspresi tenang Gao Zhan menghilang. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah serius. Milik Wang Chen. Enyah. Dengan bantuan pancaran dan aura God Punisher, Wang Chen untuk sementara menghindari kematian. Namun, bagaimana krisis tersebut bisa diselesaikan begitu saja? Melihat sosok Gao Zhan berhenti, mata Wang Chen bersinar. Peluang. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Menggunakan semua energi di tubuhnya, Wang Chen mencubit segel terakhir dengan sekuat tenaga. God Punisher, sebuah gerakan yang melampaui Grand Mystic, menunjukkan sisi ganasnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ki kacau di tubuhnya menyembur keluar dengan liar. Energi di dunia kecil didantiannya juga mengalir deras. Benih bodi yang dimurnikan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kesejukan yang dibawa oleh cahaya langsung mengalir ke seluruh tubuh Wang Chen. Itu memperkuat tubuhnya yang akan runtuh, dan auranya terus meningkat. Apakah ini kekuatan dari saman kuno? Tidak, itu lebih seperti kekuatan kekacauan. Kekuatan ini menyatu sempurna dengan kekuatan caotik dan kekuatan dunia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin semakin kencang. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, pusaran air besar terbentuk. Wang Chen adalah inti dari dunia ini, penguasa dunia ini. Ratusan patung dewa surgawi dan dewa setan besar mengelilingi Wang Chen. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mencubit segel terakhir. Wang Chen memuntahkan seteguk darah dan berteriak. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, para dewa surgawi dan iblis besar mengamuk. Sosok-sosok ilusi itu tampaknya muncul di bawah suntikan energi. Kekuatan benih bodi adalah sentuhan akhir, memberikan patung dewa surgawi dan setan besar ini petunjuk tambahan tentang kehidupan. Membunuh. Langit dipenuhi teriakan pembantaian. Siluet jasmani menyerang Gao Zhan. Sial, langkah yang sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Patung-patung itu tersapu, membawa hembusan angin yang tak terbatas. Wajah Gao Zhan sedikit pucat. Dia merasakan bahaya dan kedinginan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seekor semut yang tidak penting lagi bisa meledak dengan aura yang begitu mengesankan? Tindakan macam apa yang menantang surga ini? Kemarahan, kemarahan, ketakutan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Naik angin dan hancurkan ombak. Senjata ilahi muncul di tangannya, Gao Zhan berteriak dengan wajah galak. Dengan bahaya yang mengancam, Gao Zhan harus menggunakan kekuatan terkuatnya. Gad puniser ini memenuhi syarat untuk memaksanya menggunakan semua yang dimilikinya. Ledakan Dengan senjata ilahi di tangan, Gao Zhan menguatkan dirinya dan menyerang para dewa dan iblis yang memenuhi langit. Ledakan 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 mengguncang langit. Dalam sekejap mata, Gao Zhan bertabrakan dengan para dewa dan iblis. Setiap tabrakan menyebabkan dunia bergetar. Setiap kali mereka bertabrakan, sinar cahaya ekstrim akan meledak. Gunung berapi sedang meletus. Bintang-bintang meledak. Faktanya, di bawah kekuatan ini, sepertinya ada sesuatu yang hancur. Itu adalah penghalang yang menghalangi jalan keluar semua orang. Itu benar, itu adalah penghalang itu. Tampaknya tidak mampu lagi memikul beban, dan retakan mulai bermunculan. Engah. Namun, pada saat ini, baik Wang Chen maupun Gao Zhan tidak berminat untuk memperhatikan penghalang tersebut. Mereka telah terjun ke dalam pertempuran di depan mereka. Ini adalah pertarungan terakhir, pertarungan hidup dan mati. Darah disemprotkan terus-menerus. Entah itu Wang Chen atau Gao Zhan. Dengan senjata suci di tangan, aura Gao Zhan bagaikan pelangi. Dia menghancurkan satu demi satu patung. Saat setiap patung dihancurkan, cahaya kemasan sedikit meredup. Kemudian, roh Wang Chen bergetar dan darah menyembur. Seolah-olah setiap patung terkoyak dalam roh Wang Chen. Seperti dugaan Wang Chen, Gad Puniser adalah jurusnya yang paling kuat, tapi itu juga jurus yang paling tidak bisa dia gunakan. Itu jelas merupakan cara untuk binasa bersama lawannya. Karena dukungan terbesar dari patung-patung itu adalah semangat kuat Wang Chen. Rasa sakit karena jiwanya terkoyak membuat wajah Wang Chen kehabisan darah, dan dia terus mengerang. Namun, jelas bahwa langkah ini tidak sia-sia. Paling tidak, hal itu memungkinkan Wang Chen menghindari kematian untuk saat ini. Setidaknya, Gao Zhan harus menanggung akibatnya saat menghadapi serangan patung-patung itu. Dia tidak lagi memiliki ketenangan itu. Momentumnya yang tak tertahankan juga lenyap tanpa jejak. Sulit untuk bergerak. Itulah situasi Gao Zhan saat ini. Gao Zhan harus membayar harga setiap kali dia menghancurkan patung dewa. Dagingnya patah, dan dia penuh luka. Dia telah berubah menjadi pria yang berdarah-darah. Mungkin, Gao Zhan tidak pernah membayangkan bahwa seekor semut pun bisa memaksanya ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Tidak, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Berlumuran darah dan rambut acak-acakan, Gao Zhan meraum dan meraum. Tidak banyak patung tersisa di depannya. Gao Zhan seperti iblis dari neraka, berlumuran darah, berjalan maju selangkah demi selangkah. Ledakan. 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 Dia melambaikan senjata ilahi di tangannya. Setiap kali dia melambai, ada kilatan cahaya dan bayangan. Setiap kali dia melambai, ruang itu terkoyak. Ruangnya juga terfragmentasi. Gemuruh. Akhirnya, dengan suara gemuruh terakhir, patung terakhir hancur. Engah. Darah menghujani. Buk, buk, buk. Sosok Wang Chen mundur dengan cepat. Gagal. Gagal. Jurus Gat Puniser miliknya benar-benar hancur. Wajah Wang Chen pucat, dan dia merosot ke tanah. Di matanya, hanya ada keputus asaan yang tersisa. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Dia benar-benar kelelahan. Semangatnya hancur, dan dia berada di ambang kehancuran. Dia bahkan telah membayar harga esensi dan darah. Tubuhnya kosong. Dia pada dasarnya telah menggunakan seluruh kekuatan caotik miliknya. Bahkan sebagian besar energi di dunia mininya telah habis. Namun, meski begitu, meski Wang Chen telah melakukan yang terbaik, dia tetap gagal. Gao Zhan terlalu kuat. Meski auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tapi itu masih berupa kekerasan. Gao Zhan, yang telah berubah menjadi pria berdarah, masih berdiri di sana. Matanya seperti pisau tajam, menatap Wang Chen, dan dia berjalan menuju Wang Chen selangkah demi selangkah. Terima kasih.